Intro Sobat Kongres yang terhormat Selamat datang di webinar Sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa Tahun 2020 Selanjutnya Acara ini akan dipandu oleh pembawa acara Apakah sudah ada suaranya? Oke Mas Chandra Mas Chandra Di Asian Solidarity Economy Council Silahkan ya Tadi sempat ada kesalahan teknis Munggo silahkan Baik Tidak usah diulang ya Menghemat waktu Baik kita memang sudah melewati jadwal dari apa yang sudah kita jadwalkan Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian di sesi kedua dari Kongres Kebudayaan Desa Di mana pada saat ini kita akan berbincang mengenai ekonomi berkeadilan Akan kita akan mendengarkan paparan dari lima pembicara Tadi sudah mungkin sudah disampaikan mengenai pembicara kita akan siapa saja Tapi akan saya ulang lagi karena tadi tidak ada suaranya Yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Eran Justika Grup besar dari Universitas Brawijaya Dan yang kita sudah tahu beliau Kiprah beliau dan komitmen beliau Terkait dengan desa Dan yang kedua kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Rimawan Pradipio Yang merupakan dari Fakultas Ekonomi UGM Dan beliau ini juga memiliki kiprah yang sangat unik di dalam ekonomi terutama Di mana beliau atas paper beliau juga kemudian menjadi sebuah materi bagi KPK Untuk menghitung social cost dari korupsi atau biaya sosial dari korupsi Jadi korupsi ternyata tidak hanya menimbulkan biaya dari sisi finansial Namun juga ada biaya secara sosial juga Setelah mendengarkan paparan dari kedua pembicara Prof. Erani dan Pak Rimawan Kemudian kita akan lakukan tanya jawab atas paparan dari kedua beliau tersebut Dan kemudian kita akan masuk ke sesi yang kebagian yang kedua Yaitu mendengarkan paparan dari tiga pembicara berikutnya Yaitu yang pertama dari Pak Rudy Suryanto Yang merupakan founder dari boomdes.id Dan kemudian dari Dr. Francis Wahono Dari Universitas Sarjana Wiyata Dan yang ketiga dari Mbak Dewi Hutabara Dari Kooperasi Kopeta dan Sinergi Indonesia Baik tidak perlu berpanjang-panjang supaya kita bisa lebih banyak bertanya jawab Mendengarkan paparan dan mendapatkan ilmu dari beliau-beliau ini Mari kita sambut yang pembicara kita yang pertama Prof. Erani Yustika Waktu dan tempat kami persilahkan Prof Terima kasih Mas Chandra Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati para sahabat senior yang menjadi narasumber pada acara ini Ada Mas Rimawan Ada Pak Francis Wahono Ada Mas Rudy Dan ada Mbak Dewi Serta para partisipan diskusi yang bertahagia Bapak Ibu sekalian Sebelumnya saya ingin tahu Mas Chandra berapa menit kalau kasih waktunya ya Kita alokasikan 15 menit ya Pak Oke ya Soalnya slide-nya itu bisa dibikin 15 menit Bisa dibikin 2 jam juga bisa Jadi Ya Bapak Oke Jadi 15 menit ya Oke Baik Bapak Ibu sekalian saya ingin membagi Slide ini Untuk memandu saja pada diskusi kita Siang hari ini Saya belum menemukan ininya ya Siapa Share ininya Untuk share screennya Share screen di bawah Sudah bisa dilihat ya Sudah bisa Sudah mulai muncul di layar Pak Baik Oke Mungkin bisa di slide show Bapak Baik Sudah ya Ya sudah Pak silahkan Baik Saya ingin menjelaskan dalam waktu yang singkat Jadi ini tema yang saya kira memang sangat berat Dan saya tidak memiliki pretensi untuk bisa menjabarkan ini Secara Keluasa dan utuh Mudah-mudahan nanti bisa ditutup dari para narasumber yang lain Karena beratnya tema yang diangkat pada siang hari ini Ya ini mengenai ekonomi yang berkeadilan Saya ingin mengawali bahwa para pendiri bangsa kita Bung Karno itu saat menyampaikan amanat presiden tentang pembangunan semesta berencana itu menyampaikan bahwa tujuan dan maksud pembangunan semesta kita itu adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur Nah tekanannya adalah adil dan makmur itu menurut tinjauan ajaran Pancasila Nah disini saya ingin mengaitkan ketika kita bicara mengenai kebudayaan maka sebetulnya intis harinya itu mengenai sistem nilai Dan dalam kehidupan kita bernegara sistem nilai itu ada pada dasar negara kita yang Pancasila Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini sebetulnya merupakan jabaran dari sistem nilai yang harus dijadikan sebagai pandu dalam pembangunan ekonomi Nah kaitannya dengan pembangunan desa kita mengetahui kalimat populer yang disampaikan oleh Bung Hatta Yang kurang lebih bunyinya itu Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa Jadi Bung Hatta itu memberikan penekanan agar kita mau memberikan perhatian bahwa titik tumpu pembangunan itu sebetulnya ada di desa-desa Oleh karenanya nantinya rancang bangun besar pembangunan di Indonesia itu harusnya berpijak, berkaki, dan sistem nilai yang di desa-desa Nah dalam konteks Pancasila tadi yang saya sampaikan di awal dan pembangunan desa Maka ada dua hal sebetulnya yang bisa menjadi pangkal harapan dan pertimbangan Pertama ketika Pancasila itu dirumuskan Sebetulnya pada saat itu kondisi sosial-kondisi Indonesia itu ya rujukannya di desa Karena hampir keseluhan kondisi dan karakteristik Indonesia pada saat ini adalah desa Belum ada modernisasi pembangunan seperti yang kita lihat hari ini Meskipun desa hari ini saya kira beda dengan Indonesia 10 tahun, 5 tahun selama Tapi saya kira dalam banyak hal situasi kondisi sosial-kondisi politik itu Menurut saya masih bisa kita jumpai dari desa hari ini Oleh karena itu menjadi relevan Yang kedua, berbicara mengenai desa hari ini dengan Pancasila Sehingga kuat argumennya karena persentuhan desa dan modernisasi pembangunan Itu belum sedalam seperti yang kita jumpai di wilayah lain Di lokasi lain, misalnya di perkotaan Sehingga eksperimen untuk membangun desa dengan sendi nilai dasar tadi itu Pancasila saya kira lebih mudah secara teoritis ya Dengan melihat kondisi ekonomisnya Jadi ini kerana membangun kenapa saya Meletakkan Kata kebudayaan disini itu dengan Pancasila Karena memperkenalkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi itu dan juga Bung Hatta Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu Pancasila ini, apa yang bisa kita maknai dan kita pandulkan dengan topik kita mengenai ekonomi yang berkeadilan Dalam perspektif ekonomi berkeadilan dan Pancasila tadi itu Pancasila pertama Sebetulnya adalah Imperatif moral itu dipandu dari pencinta insentif material Jadi Pembangunan ekonomi Di desa Itu Imperatif moral melampaui insentif material Atau setidaknya Imperatif moral itu menjadi Lokomotifnya yang memandu Insentif material Saya sengaja merujuk Atau Smith disini Yang dianggap sebagai Bapak ekonomi pasar Ekonomi kapitalis Tapi sebelum beliau Menulis The World of Nations sebagai kitab Kaum kapitalis itu Beliau menulis Buku namanya Sentimen Itu 5-4 tahun belum ditulis Menulis buku Di dalam Buku The Moral Sentiment Itu dia menyampaikan Antara lain adalah Pentingnya Kita Untuk Memahami tentang Pesan moral Kalau promosi kaum kaya Dan sekaligus pengabian Terhadap kelompok melarat Miskin Itulah Korupsi terhadap moral itu sendiri The corruption of moral sentiment Dalam istilahnya Adam Smith Nah oleh karenanya Silah pertama itu menjadi Yang Yang penting Untuk memastikan Segar Pembangunan Khususnya pada level desa Itu meletakkan Imperatif moral Dalam segala lekuk Perkiratan ekonomi Nah disini Ada beberapa hal Karena waktunya Saya tidak akan Menjelaskan Satu persatu Nah pada titik Kesejahteraan nanti Yang ditimbulkan Dari imperatif moral ini Maka pencapaian yang tertinggi Itu adalah Kesejahteraan spiritual Nah Kesejahteraan Itu bukan Dilihat semata Dari daya beri Maaf Daya beli Mampuan untuk Membeli barang Atau jasa Tapi Kemampuan untuk Memiliki Daya beri Kesejahteraan Untuk Membagi Kesejahteraan itu Kepada Semesta Kepada Alam Kepada Umat manusia Nah disinilah Letak pentingnya Ketuhanan yang mahal Esa tadi Nah oleh karenanya Kalau kita bikin Prognosis Sebijakan Seharusnya Pembangunan ekonomi Desa itu Membangun aturan Main Data kelola ekonomi Yang ditunkan Dari imperatif Tadi itu Misalnya Perangan ekonomi legal Eksploitasi Kepada alam Kepada manusia Dan seterusnya Penimbunan barang Esa Seperti yang Marah terjadi Di masyarakat Di wilayah Tenggu Mas pandemi ini Dulu pada awal-awalnya Menimbun masker Dan Alat Sehatan yang lain Alkitab Dan seterusnya Itu Secara moral Langkut Itulah Pesan pertama Dari silah Bancasila Yang kedua Kemanusiaan Bapak-Ibu sekalian Di dalam Literatur ekonomi Yang dinamakan Faktor produksi Ada tiga Yang pertama Adalah Modal Lahan Dan Manusia Kerja Beber Nah disitu Manusia setara Dengan Faktor produksi Yang lain Nah kemanusiaan Yang adil dan beradab Itu Kalau kita Nafasi kita Baca Dari sekian banyak Tadi itu Tidak pernah Meletakkan Manusia itu Sejajar Dengan faktor Produksi Yang lain Yaitu Modal Yaitu Lahan Tetapi Manusia itu Di atas Faktor produksi Tadi itu Kedudukannya Karena manusia Tidak hanya Memiliki Keterampilan Memiliki Kemampuan Untuk melakukan Produksi Tetapi Juga Ada Pikiran Perasaan Keyakinan Dan seterusnya Dan itulah Yang menurut Salah satu Prai Nobel Ekonomi Akademik Bahwa Individu Memiliki Konsep Hidup Terutama Dalam Kita Bicara Keadilan Sesuai Konteks Sosial Yang Masing Oleh Karena Kita Mesti Mertakkan Manusia itu Melampaui Faktor Produksi Yang lain Dan ini Saya kira Menjadi Kepanduan Yang Juga Bagus Di Wilayah Perdesaan Yang ideal Untuk Disana Nah Adil Disini Dimaksudkan Seperti Yang setara Dengan nilai Kemanusianya Bukan Hanya Sengaja Rampilan Tapi Juga Kepikiran Yakin Dan Seterusnya Dan Berhadap Pada Silat Dua Dimana Sebagai Larangan Untuk Melakukan Exploritasi Sampai Mengurum Pikiran Dan Perasaan Nah Oleh Karena Itu Kebijakan Kebijakan Yang Terusnya Keputusan Dan Batas Juga Batasan Kerja Dan Hak Kasar Yang Lain Yang Tiga Persatuan Saya Kira Merancang Interpretasi Atas Ekonomi Keputusan Keputusan Selektif Itu Merupakan Wujud Dari Musulnya Kesadaran Untuk Membangun Posisi Tawar Yang Sejajar Dengan Laku Ekonomi Lainnya Khususnya Dari Tadi Kelompok-kelompok Yang Sebut Masyarakat Yang Larat Masyarakat Yang Lemah Dan Seterusnya Nah Bahama Soal Teori Tindakan Kompleks Ini Setidaknya Setem 1971 Nah Nanti Saya Singgung Di Ujung Presentasi Ini Nah Tapi Sebagai Sebuah Awal Prokese Seperti Yang Harusnya Diorong Dalam Kembangunan Ekonomi Di Desa Atau Rancang Ekonomi Di Desa Itu Adalah Promosi Kooperasi Hak Kepemirkan Desa Dan Unitas Kolektif Asosiasi Ekonomi Petani Lain Seterusnya Seperti Perketasi Dari Tindakan Kolektif Tadi Itu Mesti Harus Unsur Kuat Di Dalam Warnai Ekonomi Di Desa Yang Keempat Jadi Silah Tempat Ini Merangkum Dua Ketensar Dari Fond Divers Kita Bung Garno Menyampaikan Demokrasi Politik Untuk Membangun Kesejahteraan Untuk Bisa Letakkan Rakyat Sebagai Subjek Di Kehidupan Bung Hati Menyampaikan Demokrasi Politik Tidak Bersanding Demokrasi Ekonomi Demokrasi Politik Dimaknai Sebagai Kebijaksaan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Melalui Demokrasi Bung Karno Menyampaikan Banyak Pandangan Soal Ini Yang Dia Tidak Ingin Bahwa Pengambilan Keputusan Mengusut Pada Sedikit Orang Tapi Tukang Pecak Sekalipun Dalam Proses Pengambilan Keputusan Itu Mesti Diwakili Suaranya Yang Sebut Politik Kerakyat Dan Mesti Diadopsi Dalam Demokrasi Politik Sementara Bung Hata Menyampaikan Pentingnya Demokrasi Ekonomi Kalau Demokrasi Politik Tidak Ada Dukungan Dari Demokrasi Ekonomi Maka Kesejaran Dibajak Oleh Kerekat Tentu Nah Disini Diberlukan Adanya Apat Produksi Yang Dikuasai Oleh Rakyat Penjabaran Hata Organizasi Rakyat Yang Kuat Dalam Hal Ini Adalah Kooplasi Nah Dalam Sebuah Tulisan Tahun 2005 Pukir Progresif Smith Menyampaikan Salah Satu Elemen Kunci Dari Demokrasi Ekonomi Itu Adalah Pergeseran Kekuasaan Pengambilan Keputusan Yang Semula Ditegang Pemanggara Saham Keputusan Pemanggara Kepentingan Publik Maksud Diterima Pekerja Pelanggan Kemudian Maksud Di sekitar Rusa Salah Itu Bagian Dari Yang Harus Diberi Peran Dalam Keputusan Baru Disitulah Demokrasi Ekonomi Pekerja Pekerja Kepada Mereka Yang Memiliki Sumbangan Ekonomi Diterima Tadi Itu Pendidikan Dan Keterampilan Supaya Mereka Memiliki Wawasan Wacana Literasi Bagus Meneruskan Diberi Diberi Kepenting Desain Sosial Output Dan Outcome Yang Pasti Akan Terjadi Dengan Sendirinya Ini Inisiasi Saja Tambahan Kebijakan Afirmatif Untuk Memurahkan Keadilan Sosial John Rawls Itu Bilang Bahwa Keadilan Itu Sebetulnya Tegak Oleh Dua Kelangusul Yang Pertama Itu Orang Harus Memiliki Hak Yang Sama Terhadap Skema Kebebasan Dasar Jika Kemudian Terjadi Ketimpangan Maka Terjadi Dengan Posisi Yang Terugas Bagi Semua Itu Pilar Dasar Untuk Membangun Keadilan Sosial Begitu Apabila Dua Prinsip Tadi Itu Tegak Belum Tentu Keadilan Substantif Itu Bisa Dicapai Itu Hanya Baru Memerai Keadilan Sosial Saja Tapi Yang Sama Kepada Orang Menghasilkan Keadilan Karena Setiap Orang Punya Kapasitas Yang Berbeda Oleh Karena Itu Ada Beberapa Instrum Yang Perlu Di Dorm Pada Level Hilir Tadi Itu Menyampaikan Keadilan Sosial Tidak hanya Dukur Dari Bentuk Lembaga Yang Misalnya Aturan Maid Tapi Juga Kekat Efektif Di Lapangan Oleh Karena Itu Kita Mendorong Dalam Beberapa Hal Baik Di Tingkat Nasional Maupun Di Aturan Yang Lebih Beri Ruang Untuk Penciptaan Adilan Pajak Pajak Progresif Pendapatan Minimal Income Besar Sandang Pangan Papan Pendidikan Kesejahteraan Asuransi Sosial Kebatasan Gaji Juga Kebatasan Pemidikan Lahan Agar Ada Pemperataan Dan Seterusnya Ini Saya Kira Beberapa Kaujul Yang Kalau Ini Saya Rangkum Sebetulnya Bicara Mengenai Pancasila Sebagai Taman Keadilan Jadi Seharga Itu Prinsip Ada Lima Yang Pertama Imparatif Moral Menjadi Pantai Kesejahteraan Material Kedudukan Manusia Di atas Faktor Kesejahteraan 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 Hidup Memajukan Kebajikan Kesejahteraan Publik Dan Yang Terakhir Kesejahteraan Akses Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Ini Saya Kira Lima Kata Kunci Yang Mesti Kita Dorok Agar Menjadi Mempandu Bagi Sistem Dan Juga Praktik-praktik Ekonomi Di desa Nah Kalau itu Semua Dilakukan Maka Sekurangnya Karakter Ekonomi Desa Itu Akan Kita Jumpai Yang Pertama Ekonomi Lebih Perjadikan Kolektif Peran Desa Lebih Aktif Dan Terakhir Tindakan Partisipatif Nah Ekonomi Kolektif Ini Kurang Lebih Bisa Digamarkan Lebih Banyak Usaha Bersama Tadi Salah Satunya Bisa Kita Lihat Dari Kooperasi Hak Kepemilikan Lebih Banyak Di Milik Kesa Atau Komunal Hak Milik Pribadi Bolehkan Tapi Tidak Boleh Mendominasi Dan Harus Mempertimbang Aspek Kemerataan Dan Nanti Semua Bisa Menemukan Keahilan Sosial Jadi Watak Kemerataan Kemerataan Bersama Bukan Inisiatif Individu Yang Motif Profit Perulangan Ini Menegakkan Demokrasi Ekonomi Di Desa Sehingga Nanti Keadilan Ekonomi Itu Bisa Betul-betul Termanifestasikan Dengan Layak Di Desa Negara Aktif Itu Kurang Dibadat Aspek Yang Pertama Produksi Ekonomi Ini Negara Aktif Representasinya Desa Jadi Di Dalam Produksi Ekonomi Itu Kemerataan Desa Harus Memberikan Ruang Agar Produksi Di Rakyat Kemudian Pertanian Lain Dan Mengenai Portal Produksinya Kedua Adokasi Ekonomi Nah Ini Renkanaan Yang Dikoronasi Desa Lewat Musjah Jadi Tidak Segera Kegiatan Ekonomi Diserahkan Pemikiran Pasar Tapi Perlu Keterlibatan Dari Pemerintah Desa Desa Menguasai Sumber Kaya Ekonomi Ini Penjabaran Dari Pasal Dari 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 Dan Kemudian Organisasi Ekonomi Keperati Yang Terakhir Distribusi Ekonomi Yakni Pemerintahan Penguasaan Faktor Produksi Tidak Menumpuk Pada Satu Lepok Kemudian Fisikal Desa APBD Mengafirmasi Pelaku Ekonomi Seperti Dari Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Fasilitasi Instrument Distribusi Rakyat Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Pemerintah Desa Itu Harus Menyerap Nilai-nilai Lokal Informal Institution Dulu Kita Memiliki Contoh Misalnya Jimpitan Ada Lumbung Beras Dan Seterusnya Ini Yang Saya Kira Menjadi Salah Satu Kekuatan Di Desa Dan Secara Keseluruhan Nilai-nilai Budaya God of Kendak Dan Seterusnya Itu Menjadi Salah Satu Cahaya Di Desa Tindakan Partisipatif Kurang lebih Semacam Ini Yang Pertama Memilikan Alat Produksi Yang Kedua Arena Ekonomi Yang Adil Dan Yang Ketika Memiliki Memutuskan Dan Memperanggungjawabkan Ini Yang Partisipatif Mobilisasi Orang Berada Di Arena Ekonomi Tapi Tidak Memilih Alat Produksi Mungkin Arena Ekonominya Tidak Adil Dan Mereka Tidak Terlibat Di Dalam Ikut Memiliki Memutuskan Dan Mempertanggungjawabkan Asal Yang Dilakukan Saya Kira Bapak Ibu Sekalian Saya Mungkin Sudah Melampaui Dari 15 Menit Saya Ingin Cepat Tadi Menyampaikan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Itu Dalam Waktu Yang Singkat Ini Bisa Dipahami Dan Nantinya Pemisah yang Lain Akan Bisa Menambahkan Dalam Perspektif Yang Berbeda Saya Kira Terima Kasih Saya Kira Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sekali Prof. Errani Paparannya Sangat Jelas Sekali Bahkan Menurut Saya Buat Kita Semua Yang Pada Saat Kita Memasuki Ruangan Ini Masih Bertanya Tanya Ekonomi Berkeadilan Itu Apa Seperti Itu Menurut Saya Dengan Paparan Prof. Errani Saat Ini Menjadi Sangat Jelas Bahwa Ekonomi Berkeadilan Itu Bukan Hal Yang Jauh Bukan Hal Yang Ngawang Yang Terlalu Ada Di Langit Justru Semenjak Negara Ini Ada Oleh Para Pendiri Negara Ini Bahwa Ekonomi Berkeadilan Itu Sudah Menjadi Cita-cita Dari Bangsa Ini Dan Bagaimana Tadi Mengwujudkannya Juga Prof. Errani Sudah Memberikan Petunjuk Yang Cukup Praktis Sebenarnya Bagaimana Kita Bisa Sebagai Pelaku Yang Ada Di Desa Maupun Di Setiap Kegiatan Ekonomi Juga Bisa Menerapkan Seperti Apa Ekonomi Berkeadilan Baik Mari Kita Dengarkan Paparan Yang Kedua Dari Bapak Rimawan Pradipto Dari Pakultas Ekonomi UGM Kami Persilahkan Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Salam sejahtera Baik Kita Semua Yang Saya Hormati Pak Erani Dan Juga Pak Chandra Serta Para Pembicaraan Yang Lain Dan Bapak Ibu Sekalian Hadirin Yang Terhormat Jadi Alhamdulillah Tadi Pak Erani Sudah Menjelaskan Kaitannya Dengan Masalah Filosofi Dari Ekonomi Berkeadilan Jadi Saya Tidak Akan Touch Di Sana Saya Akan Masuk Ke Level Praksis Dan Saya Tidak Akan Bicara Korupsi Kali Ini Biasanya Itu Urusan Yang Kayak Begitu Tetapi Tetap Ada Kaitannya Yaitu Adalah Pada Masalah Sistem Yang Berintegritas Dan Transparansi Ternyata Justru Muncul Dari Suatu Hal Yang Mungkin Kegiatannya Bagi Rekan-rekan Sekalian Ini Adalah Kayak Kegiatan Yang Enggak Signifikan Simpel Tapi Ada Basis Filosofi Dan Teori Ekonomi Yang Sangat Mendalam Di Sana Yang Mendasari Munculnya Sonjo Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya Perkenalkan Ini Adalah Sonjo Sonjo Adalah Sambatan Jogja Dan Kami Melakukan Membuat Kelompok Namanya Sonjo Ini Adalah Gerakan Kemanusiaan Dan Ini Didasarkan Karena Adanya Covid Lalu Kemudian Pada Saat Itu Sonjo Sendiri Berdiri 24 Maret 2020 Dan Mengapa Ini Muncul Karena Waktu Itu Di Pertengahan Maret Kebetulan Saya Pribadi Kemudian Diskusi Dengan Mas Elan Satriawan Dari TNP2K Dan UGM Serta Vivi Alatas Itu Mendiskusikan Bahwa Dalam Kondisi Working From Home Diperlukan Adanya BLT Ataupun Sembako Kepada Rekan-rekan Yang Dalam Posisi Rentan Dari sudut Pendapatan Lalu Saya berpikir Saya tanya Kepada Mahasilan Waktu itu Database BDT BDT Ini adalah Basis Data Terpadu Yang Sudah Dibangun Sejak Tahun 2005 Ketika Kita Melakukan BLT Dulu Ketika BBM Bersubsidi Tapi saya Juga Tahu Disitu Bahwa Kita Belum Memiliki Single Identity Number Di Indonesia Ini Kalaupun Kita Punya Single Identity Number Atau IKTP Itu Baru 172 Juta Yang Clean And Clear Ini Sesuai Dengan Statement Dari Dirjen Admin Duk Di Tahun 2019 Artinya Kalau Belum Ada Semua Masyarakat Di Indonesia Belum Memiliki Single Identity Number Maka Pasti Akan Ada Masalah Ada False Negative False Positive Jadi Orang Yang Harusnya Mendapatkan Tidak Dapat Atau Orang Tidak Dapat Harusnya Tidak Mendapatkan Nah Ini Hal Yang Wajar Terjadi Ketika Kita Tidak Memiliki Single Identity Number Dan Mari Kita Lihat Sebenarnya Problem Kita Apa Problem Kita Sebenarnya Adalah Ini Problem Pasik Yang Terjadi Di Indonesia Satu Kita Tidak Cukup Mengetahui Diri Kita Dan Kita Tidak Cukup Mengetahui Lawan Sunsu Selalu Mengatakan If you Know your enemy And you Know yourself You will Never Be Imperil In Hundred Battles Hundred Battles Itu Banyak 100 Kempuran Tapi Yang terjadi Di Indonesia Itu Kita Tidak 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 Tau Lawan Kita Jangan Pernah Bermimpi Negeri Ini Akan Jadi Maju Kalau Single Identity Number Aja Enggak Punya Bagaimana Anda Akan Tau Single Identity Number Enggak Punya Kita Enggak Akan Tau Siapa Yang Sudah Bayar Bajak Siapa Yang Mendapatkan Subsidi Enggak Akan Tau Kenapa Di Negara Maju Bisa Seperti Itu Ya Karena Mereka Memiliki Single Identity Number Dan Bahkan Beberapa Negara Sudah Memiliki Single Identity Number Sejak Tahun 1500 Misalkan Perancis Itu Sudah Punya 1500 Kita Sampai Sekarang Tidak Kalaupun Ada WYK KTP Malah Dikorupsi Yang Tadi Dijelaskan Bang Laude Juga Yang Kedua Adalah Transformasi Sektor Informal Dan Formal Saya Belum Melihat Di Pemerintahan Presiden Siapapun Di Indonesia Dilakukan Affirmative Action Yaitu Adalah Mentransformasikan Rekan-rekan Yang Ada Di Sektor Informal Itu Menjadi Sektor Formal Karena 60% Dari Perekonomian Kita Itu Masih Di Sektor Informal Sebenarnya Nah Balik lagi Tidak ada Negara Maju Yang Negara Itu Menjadi Maju Karena Banyak Sektor Informal Semua Sektor Itu Adalah Formal Nah Bagaimana Kemudian Mendorong Ini Yang Ketiga Adalah Aspek Kelembagaan Kita Combang Camping Seperti Yang Ada Di Kanan Lalu Pertanyaannya Bagaimana Kaitannya Dengan Pandemi COVID Ini Yang Akan Kita Lihat Pandemi COVID Itu Akan Menciptakan Sektor Informal Berkembang Jadi Besar Ini Kayak Di Tahun 1998 Di Satu Sisi Sektor Formal Informal Itu Dalam Kondisi Tidak Krisis Itu Jadi Masalah Karena Bagaimana Sektor Yang Informal Biasanya Tidak Payah Pajak Tetapi Dalam Kondisi Krisis Biasanya Justru Ini Menjadi Potensi Yang Sangat Hebat Sekali Tahun 1998 Menunjukkan Bagaimana Rekan-rekan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Itu Justru Mendapatkan Pendapat Kemudian Masuk Ke sektor Sektor Informal Nah Challenge Nanti Adalah Bagaimana Pasal COVID Yaitu Adalah Mengembalikan Rekan-rekan Ini Yang Semula Di Sektor Informal Itu Balik Lagi Ke Sektor Formal Itu Challenge Yang Tidak Mudah Juga Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Agak Concern Dengan Begitu Kita Dengan Mudahnya Mengatakan Apa yang disebut Dengan New Normal Mohon maaf New Normal Kalaupun Mau Dilakukan New Normal Harusnya Satu hal Jadi yang Perlu Disamakan Dulu Persepsinya Adalah New Normal Itu Sebenarnya Ketika RT Sudah Kurang Dari Mal Artinya Kita Sudah Mengalami Begini Naik Turun Itu Kemudian Baru Dinyatakan New Normal Faktanya Di Indonesia Adalah Grafik Epidemi Curvenya Itu Masih Naik Dinyatakan New Mohon maaf Seribu maaf Kalau saya Dikatakan Apakah Ada Dilema Antara Kesehatan Dan Ekonomi Sebagai Ekonom Saya Mengatakan Tidak Ada Kenapa Karena Kesehatan Lebih utama Daripada Ekonomi Jadi Siapa Yang Harus Menentukan Seperti Ini Itu Adalah Rekan-rekan Bidang Kesehatan Yang Mengatakan Dulu Ini Aman Atau Tidak Aman Baru Kemudian Ekonom Bergerak Bukan Kemudian Ekonom Yang Mendikti Bahwa Kemudian Pandeminya Selesai Dalam Juni Selesai Siapa Yang Bisa Mendikti Seperti Itu Pandeminya Perlakunya Seperti Apa Kita Tidak Faham Kemudian Kita Bisa Mendikti Pandemi Itu Adalah Exogenous Variable Bukan Indogenous Variable Sehingga Kalau Kita Mengatakan Itu Harus Selesai Dalam Tiga Bulan Itu Teori Ekonomi Nah Mari Kita Lihat Bapak Ibu Sekali Norma Norma Baru Itu Adalah Adaptasi Terhadap Covid Mohon Maaf Saat Ini Belum Saatnya Recovery Ini Adalah Masa Tanggap Darurat Masih Setiap Hari Seribu Lebih Pasien Itu Yang Terjangkit Covid Tambahan Jadi Jangan Berpikir Kalau Ini Adalah Kondisi Recovery Belum Ini Masih Jauh Penemuan Vaksin Itu Masih Dua Tiga Tahun Lagi Pertanyaannya Kemudian Adalah Game Seperti Apa Yang Kita Mainkan Saat Bapak Ibu Sekalian Norma Baru Itu Apa Saja Sebenarnya Ada Beberapa Norma Baru Yang Ini Sebenarnya Kita Lupakan Selama Ini Di Indonesia Ini Kita Seolah-olah Ngajar Teori Ekonomi Di Indonesia Itu Agak Susah Kenapa Teori Ekonomi Itu Dasarnya Adalah Kelangkaan Tapi Indonesia Masyarakatnya Berasumsi Tidak Ada Kelangkaan Perilakunya Itu Begitu Contohnya Kampang Pengennya Serba Cepat Mana Ada Di Dunia Serba Cepat Semuanya Serba Instan Mana Ada Serba Instan Jadi Kalau Kita Mau Melakukan Sesuatu Dengan Baik Itu Pelan Pelan Tanyakan Pada Pak Wahyudi Bagaimana Beliau Membangun Bangung Garjo Emangnya Cepat Tidak Bisa Tidak Ada Yang Cepat Tidak Ada Yang Instan Dan Bapak Ibu Sekalian Kita Seringkali Tidak Jujur Mari Kita Refleksikan Pada Diri Kita Sendiri Bahkan Mendidik Anak Pun Kita Tidak Jujur Anaknya Jatuh Dibilang Kodoknya Lompat Padahal Tidak Ada Kodok Di Situ Kenapa Harus Kita Memainkan Blaming Game Nyalahin Kodok Yang Sebenarnya Artificial Kodok Yang Kodok Kenapa Kita Blaming Game Seringkali Tidak Berani Menanggung Sendiri Jadi Kejujuran Dan Transparansi Sama Dibutuhkan Dan Sekarang Ini Menjadi Sangat Penting Karena Kemarin Misalkan Di Sarjito Ada Kasus Orang Tidak Mengaku Apa Yang Dia Dari Mana 59 Dari Tenaga Kesehatan Di Sarjito Harus Kemudian Melakukan Isolasi Pribadi Nah Ini Jadi Masalah Sekarang Ini Akan Muncul Kebutuhan Terhadap Sains Itu Meningkat Jadi Mari Lihat Sains Itu Bicara Apa Yang Ditu Dengan Evidence Based Policy Itu Adalah Bagaimana Kita Relay On Sains Relay On Data Relay On Fakta Nah Kalau Epicraft Masih Naik Kemudian Mengatakan Apa Namanya PSBB Dibuka Yang Salah Siapa Ini Refleksi Kita Bersama Ada Kemudian Empati Dan Jaringan Sosial Ini Akan Berkembang Saatnya Sekarang Ini Adalah Untuk Berbagi Jadi Tidak Ada Kalau Tadi Dikatakan Oleh Pak Errani Katakanlah Adam Smith Di Bukunya Yang Kedua The Wealth Nation Itu Selalu Memunculkan Orang Orang Berlakunya Ada Greedy Dan Sebagainya Tetapi Ini Akan Balik Lagi Ke Buku Adam Smith Yang Pertama Jadi Bagaimana Kita Berbagi Kenapa Karena Dalam Kondisi Saat Ini Pandemi Itu Bapak Ibu Sekalian Itu Adalah Musuh Kita Bersama Dan Disitu Ada Eksternalitas Negatif Artinya Apa Kalau Kita Tidak Sepakat Dengan Kalau Kita Satu Orang Melanggar Protokol Covid Apa Yang Terjadi Tetangganya Akan Kena Keluarganya Akan Kena Sehingga Mau Tidak Mau Kita Harus Memunculkan Empati Artinya Kalau Kita Mau Menolong Diri Sendiri Tolong Tetangga Tolong Dulu Teman-temannya Baru Kemudian Nanti Akan Berdampak Ke Diri Sendiri Jadi Terjadi Kemudian Perubahan Aktivitas Ekonomi Dan Satu Hal Yang Penting Juga Itu Akan Banyak Muncul Reverse Engineering Ini Adalah Norma Norma Nilai Yang Sekarang Bergerak Dan Nantinya Akan Menuju Kemana Menurut Saya Akan Ada Lima Perubahan Satu Kita Memahami Apa Yang Disebut Dengan Kelangkaan Dan Fokus Pada Outcome Mohon Maaf Kita Ini Lucu Sebagai Negara Masa Yang Namanya Kementerian Dan Lembaga Key Performance Indicator Penyerapan Anggaran Kalau Sudah Diserap Anggarannya So Masyarakat Sejahtera Tidak Kenapa Tidak Kita Fokuskan Pada Orientasi Ke Outcome Nah Ini Yang Kita Munculkan Dan Kedepan Kita Akan Kesana Gara Gara Kelangkaan Sumber Daya Semuanya Akan Berpikir Kesana Tidak Ada Lagi Orang Mengatakan Ini Penyerapan Anggaran Saya 95% Hebat Tidak Tidak Akan Ada Nah Mari Bapak Ibu Sekalian Kita Lihat Apa Yang Menjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Adalah Ketika Nanti Munculnya Covid Itu Akan Terjadi Kelangkaan Sumber Daya Yang Sangat Terutama Kelangkaan Modal Dan Ini Tidak Bisa Dikover Oleh Negara Manapun Dan Ini Tidak Bisa Dikover Oleh Pemerintah Manapun Tidak Ada Satu Pemerintah Dunia Yang Siap Menghadapi Seperti Ini Untuk Dari Waktu 2-3 Tahun Lagi Lalu Pertanyaannya Bagaimana Cara Menghadapinya Satu-satunya Cara Itu Adalah Merangkul Masyarakat Jadi Pemerintah Merangkul Masyarakat Menggunakan Modal Sosial Kita Banyak Hal Yang Positif Di Masyarakat Dan Gerakannya Apa Rakyat Membantu Rakyat Mari Kita Manfaatkan Ini World Giving Index Memberikan Indonesia Ranking Pertama Tapi Ada Satu Hal Yang Aneh Yaitu Yang Membantu Orang Tidak Dikenal Dan Ini Sesuai Dengan Riset Kami Membantu Orang Yang Tidak Dikenal Di Indonesia Sangat Rendah Dengan Eksperimen Yang Kami Lakukan Tapi Begitu Orang Mengenal Siapa Yang Diberikan Begitu Kita Belum Tahu Itu Seolah Sudah Sudah Tahu Itu Kayak Tidak Ada Pertahanan Lagi Ini Yang Menarik Dan Perlu Kita Eksplorasi Bersama Lalu Strateginya Bagaimana Untuk Bertahan Di Dalam Pandemi Ini Sejak Awal Yang Kami Jelaskan Kami Membuat Bangun Sonjo Tiga Expect Unexpected Jadi Ketika Kita Bicara Dampak Kita Membicarakan Dampak Terburuk Memikirkan Solusi Yang Tidak Terpikirkan Sebelumnya Dan Yang Ketiga Memobilisasi Sumber Daya Untuk Mengatasi Dampak COVID Do Anything Necessary Untuk Kemudian Membuat Negara Ini Tetap Bertahan Itu Yang Harusnya Dilakukan Apa Game Yang Kita Membicarakan Game Yang Dalam Infinity Repited Game Sekarang Kita Bicara Dua Tahun Tiga Tahun Lagi Begitu Itu Bukan Masalah Bagaimana Memenangkan Lawan COVID Intinya Adalah Bagaimana Kita Survive Menghadapi COVID Jadi Dibalik Cara Berfikir Kemudian Apa Yang Terjadi Kita Akan Memainkan Defensive Game Yaitu COVID Jelas Nyerang Dulu Lalu Pertanyaannya Kita Bisa Bertahan Apakah Kemudian Orang Mengatakan Mas Pertahanan Terbaik Itu Komentator Sepak Bola Yang Tidak Tahu Game Teori Mari Kita Lihat Kalau Mau Seperti Apa Namanya Itali Itu Menggunakan KT Najo Empat Kali Juara Dunia Bandingkan Itu Dengan Yang Belanda Yang Mengembangkan Total Football Pernah Juara Dunia Belum Ini Menarik Kemudian Jadi Tidak Selamanya Menyerang Duluan Itu Mesti Hebat Tidak Muhammad Ali Mengalahkan Just Foreman Yang Menggunakan Defensive Game Ini Banyak Kasus Yang Seperti Ini Yang Terpenting Apa Ada Dua Hal Yang Terpenting Ini Satu Kita Tidak Bermain Sprint Sekarang Ini Dalam Menghadapi Covid Tapi Kita Memainkan Marathon Dan Untuk Bisa Melakukan Marathon Seperti Ini Pertanyaannya Bagaimana Mendisain Suatu Gerakan Gerakan Kemanusiaan Yang Bertahan Dalam Waktu Dua Tiga Tahun Nah Ini Yang Perlu Dilakukan Kita Bicara Tentang Sustainability Yang Kedua Adalah Target Harian Karena Kita Tidak Tau Kapan Selesainya Apa Yang Perlu Dilakukan Saya Mengatakannya Sebagai Delta Sigma Delta Apa Itu Delta Sigma Delta Delta Itu Perubahan Kecil Sigma Delta Itu Adalah Penjumlahan Dari Perubahan Kecil Jadi Kita Bayangkan Katakan Di Sonjo Ini Kami Mulai Dari 1 WA Group Sekarang Berkembang Jadi 9 WA Group Dengan Sekitar 500 Anggota Bayangkan Sekitar 25 Atau 10 Persen Dari Anggota Sonjo Setiap Hari Melakukan Kebaikan Melakukan Satu Perubahan Kecil 50 Orang Melakukan Kebaikan Kecil Oke Satu Hari Alhamdulillah Nah Kebaikan Kecil Itu Sekecil Apa Sekecil Misalkan Tambahan Satu Transaksi Alhamdulillah Ada APD Yang Bisa Kita Berikan Itu Alhamdulillah Sekecil Itu Tapi Sekarang Bayangkan Kalau Setiap Hari Ada 50 Orang Melakukan Itu Dikalikan Berapa Hari Setiap Hari Apa Yang Terjadi Banyak Hal Yang Sebelumnya Tidak Pernah Anda Pikirkan Itu Akan Terselesaikan Banyak Masalah Yang Besar Itu Akan Terselesaikan Dan Itu Kami Sudah Membuktikan Nah Inilah Yang Disebut Delta Sigma Delta Nah Mari Kita Lihat Mengapa Ada Sonjo Karena Waktu Itu Kita Melihat Antara Demand Dan Suplay Tidak Hanya Di Pasar Jadi Transaksi Fisik Itu Hilang Kalau Kita Mau Mengembalikan Lagi Ada Masalah Apa Itu Ada Incomplete Information Dan Ada Baudit Rasonality Tidak Akan Bisa Seperti Lalu Bagaimana Caranya Yang Harus Dilakukan Itu Adalah Menciptakan Media Dimana Disitu Transaction Cost Itu Nol Jadi Transaction Cost Ini Ada Dua Biaya Psikologis Dan Biaya Finansial Biaya Finansial Kita Buat Sebagai Nol Tapi Biaya Psikologisnya Tentu Ini Banyak Ada Nanti Learning Proses Dan Nanti Kita Diskusikan Mengapa Kami Menggunakan WA WA Itu Karena Orang Indonesia Sangat Reaktif Sangat Suka Menggunakan WA Kalau Kita Pertanyaannya Bisa Enggak Dilakukan Di Eropa Saya Jamin Enggak Bisa Kenapa Teman-teman Saya Di Eropa Saya WA Sekarang Itu Mungkin 2-3 Hari Baru Tapi Tapi Orang Indonesia Sekali Diri Langsung Balik Dan Harus Diengan Kita Ini Menggunakan WA Itu Sekitar 3 Setengah Jam Sehari Rata-rata Per Bayangkan Kalau Kita Ambil Sepertujuh Setengah Jam Itu Berkoordinasi Membuat Gerakan Kemanusiaan Seperti Ini Banyak Hal Bisa Diselesaikan Kita Lihat Misi Kami Apa Masyarakat Rentan Membantu Masyarakat Rentan Dan Berisiko Terhadap Penyebaran Covid Prinsipnya Transparansi Empati Solidaritas Gotong Royal Sehingga Kami Yang Dilakukan Itu Menciptakan Vertual Pasar Fisiknya Seperti Awalnya Ada Pasar Fisik Demand Supply Tiba-tiba Blank Kosong Lalu Apa Yang Diketawain Cuma WA Kok Bisa Yang Penting Itu Kan Jalan Yang Penting Fokus Ke Outcome Bukan Kita Perkara Pakai WA Atau Tidak Nah Ini Kenapa Berbasis Ini Tadi Dan Disini Kita Mengawal Sebulan Penuh Itu Apa Yang Saya Lakukan Itu Membuat Minute Of Meeting Dari Setiap Hari Dari Memulai Jam Pagi Biasanya Jam 4 Jam 5 Sudah Ada Yang Entry Meri Lalu Kemudian Saya Buat Font Seperti Apapun Yang Warnanya Merah Itu Adalah Problem Yang Muncul Di WA Group Sonjo Dan Itu Belum Terselesaikan Yang Hijau Sudah Ada Yang Reply Tapi Ini Masih Dalam Proses Yang Biru Itu Berarti Sol Seminggu Pertama Yang Muncul Merah Semua Masalah Muncul Masalah Muncul Minggu Kedua Itu Mulai Banyak Yang Hijau Minggu Ketiga Itu Banyak Yang Biru Masalah Banyak Selesai Dulu Ketika Kita Berbicara Tentang APD Awalnya Kita Bicara APD Itu Bisa Dua Tiga Hari Menyelesaikan APD Tapi Kemudian Setelah Dua Minggu Kita Diam Lima Menit Selesai Masalah APD Ada Orang Mengatakan Saya Membutuhkan APD Siapa Yang Bisa Memproduksi APD Itu Masalah Kemudian Cepat Saya Bisa Habis Itu Oke Saya Jafri Begitu Dikatakan Disitu Saya Jafri Langsung Saya Mengatakan Alhamdulillah Berarti Kita Sudah Bisa Melakukan Satu Outcome Muncul Jadi Biru Nah Ini Banyak Hal Yang Bisa Diselesaikan Bapak Ibu Semua Lalu Skala Minimum Dari Sonjo Itu Berapa Gerakan Kayak Sonjo Saya Perhitungkan Sekitar Dua RT Cukup Jadi Kalau Satu RT Sekitar 30 Sampai 40 Rumah Tangga Bandingkan Kalau Itu Kalau Dua Jadi 60 Atau 80 Ini Dari Eksperimen Yang Seringkali Kami Melakukan Di Experimental Economics Kemudian Saya Ngajar Experimental Economics Dan Ada Sesi Yang Namanya Double Auction Itu Tentang Pasar Itu Kalau Dikumpulkan Orang 25 Sudah Terjadi Pasar Caranya Setiap Orang Refilling Kemudian Anda Punya Apa Anda Butuh Apa Dengan Orang Yang Membutuhkan Sesuatu Dan Kita Mulai Dari Hal-hal Yang Simpel Apa Itu Jualan Makanan Emang Enggak Apa Tapi Itu Dimulai Dulu Nanti Bualnya Akan Berkembang Sonjo Itu Dulunya Juga Cuma Satu Tapi Kemudian Menjadi Sembilan WA Group Dengan Berbagai Macam Program Jadi Ini Ini Adalah Membongkar Kemudian Pola Pola Hubungan Pola Pola Relasi Yang Ada Gak Ada Semuanya Kita Membicarakan Satu Hal Bagaimana Membantu Masyarakat Dini Nah Bagaimana Intinya Kemudian Nah Ini Yang Jadi Masalah Kita Berbicara Kemudian Bicara Sustainability Sustainability Dari Gerakan Seperti Ini Adalah Kepercayaan Bagaimana Memunculkan Kepercayaan Nah Ini Muncul Tadi Terkait Dengan Korupsi Jadi Intinya Ada Tiga Transparansi Integritas Dan Fokus Kalau Tidak Orang Gak Akan Percaya Anda Dan Kalau Tidak Orang Tidak Percaya Terhadap Gerakan Itu Apa Yang Terjadi Orang Akan Pergi Ini Yang Menjadi Masalah Nah Bagaimana Cara Memulainya Seringkali Orang Bertanya Ke Saya Mas Itu Bisa Jadi Awang Awangan Saya Mengatakan Mulailah Dari Hal Yang Kecil Sun Mengatakan Perjalanan Seribu Mahal Dimulai Dari Langkah Pertama Just Do Dan Nanti Akan Ada Muncul Apa Yang Disebut Learning Nah Inilah Yang Harus Kita Lakukan Bersama Untuk Masuk Dalam Learning Nah Saya Tidak Akan Banyak Bapak Ibu Sekalian Ini Fokus Ke Outcome Nah Ini Adalah Evolusi Dari Sonjok Saya Jelaskan Secara Sekilas Dan Programnya Ini Adalah Beberapa Disana Ada Program Sonjok Angkringan Sonjok Pangan EPS Dan Sebagainya Saya Akan Masuk Disitu Banyak Tapi Nanti Bisa Dibaca Sendiri Nah Tami Sudah Bisa Juga Kemudian Menginspirasi Daerah-daerah Yang Lain Itu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerakan Yang Ada Di Kota Lain Yang Kemudian Menggunakan Pola-pola Seperti Yang Dikembangkan Di Sonjok Nah Yang Paling Penting Kemudian Adalah Kami Meskipun Kami OTB Organisasi Tanpa Bentuk Atau Organisasi Informal Tapi Tetap Saja Disini Ada Hal Yang Mungkin Agak Aneh Disini Ada Komite Kepatuan Ada OTB Tapi Ada Komite Kepatuan Karena Masalah Trust Itu Kami Jaga Betul Dan Disini Kami Buat Komite Kepatuan Salah Satunya Pak Lurah Kita Minta Sebagai Bagian Komite Kepatuan Di Sonjok Nah Teknologinya Seperti Itu Dan Kami Bekerjasama Juga Dengan Dengan Komunitas Lain Untuk Mengembangkan Gerakan Seperti Ini Adalah Satu Pola Baru Sebenarnya Dalam Gotong Royong Dan Mungkin Pola Baru Dalam Gerakan Ekonomi Juga Yang Membuat Kita Ini Berada Dalam Satu Lada Yang Sama Dalam Satu Level Yang Sama Untuk Kemudian Maju Mungkin Itu Dari Saya Nanti Bisa Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Rimawan Atas Paparannya Sangat Menarik Sekali Mendengarkan Paparan Mengenai Bagaimana Praktek Ekonomi Berkeadilan Ini Dilaksanakan Oleh Masyarakat Itu Sendiri Seperti Itu Kalau Dari Paparan Tadi Memang Tidak Terlihat Mengenai Peran Dari Pemerintah Tapi Mungkin Nanti Pak Rimawan Memang Tidak Memang Tidak Ini Murni Dari Masyarakat Betul Dan Ternyata Dan Itulah Yang Ternyata Sangat Berdampak Dan Terlihat Langsung Dampaknya Baik Bapak Ibu Kita Masuk Kedalam Sesi Tanya Jawab Yang Dari Paparan Yang Disampaikan Oleh Pak Erani Dan Is Government Dan Sudah Langsung Dijawab Memang Tidak Ada Kalau Dalam Program Sonjo Tadi Mungkin Dalam Hal Yang Lain Ya Menipat Ditanyakan Oleh Pak Benediktus Martin Kemudian Ada Lagi Pertanyaan Yang Lain Mohon Maaf Bisa Saya Mendapat Konfirmasi Dari Paneti Apakah Pak Erani Masih Bersama Dengan Kita Atau Memang Tidak Ada Karena Saya Lihat Di Galeri Tidak Muncul Beliau Mungkin Saya Bajakan Dulu Pertanyaan Yang Ditujukan Langsung Kepada Pak Rimawan Pak Rimawan Mungkin Bisa Memberikan Tanggapan Pak Misalnya Ekonomi Berkeadilan Dimana Ekonomi Berkeadilan Salah Satu Cirinya Mengenai Kegiatan Kolektif Sedangkan Ini Ada Yang Menanyakan Mengenai Penguasaan Ekonomi Itu Tidak Pada Sebagian Kecil Orang Tapi Oleh Korporasi Besar Ini Ditanyakan Oleh Ibu Eti Kumulowati Misalnya Pada Penguasaan Lahan Tambang Dan Lahan Kelapa Sawit Seperti itu Mungkin Pak Rimawan Hendak Menanggapi Ini Sepertinya Lebih cocok Kepada Pak Erani Tapi Mungkin Pak Rimawan Juga Hendak Menanggapi Siap Kebetulan Saya Punya Riset Terkait Dengan Konflik Lahannya Di Perkebunan Sawit Dan Itu Sebenarnya Yang Terjadi Adalah Karena Tidak Aspek Kelembagaan Kita Yang Masih Combang Samping Jadi Kita Disitu Ada Hukum Adat Ada Hukum Positif Tapi Seringkali Kemudian Disitu Setiap Konflik Saya Bisa Pastikan Kalau Disitu Pasti Ada Korupsi Itu Ada Korupsinya Dan Kita Coba Pernah Kita Buatkan Mental Map Dari Para Korupan Menjelaskan Pak Ini Di Awalnya Selalu Ada Kayak Begitu Dan Yang Terjadi Kemudian Adalah Ketika Ada Konflik Antara Hukum Adat Dengan Hukum Hukum Positif Pertanyaannya Apakah Tidak Bisa Dicarikan Solusi Sebenarnya Bisa Teman-teman Auriga Mencarikan Solusinya Dengan Cara Ngambil Drone Di Foto Di Kawasan Kemudian Masyarakat Dikumpulkan Mana Dari Foto Drone Kemudian Dilihat Mana Batas-batas Anda Itu Bisa Ditentukan Lalu Kenapa Kemudian Terjadi Perdebatan Penyerobotan Tanah Line Grapping Dan lain Sebagainya Karena Balik lagi Aspek Kelembagaannya Yang bermasalah Itu Mungkin Baik Terima kasih Pak Rimawan Kemudian Ada pertanyaan Lain Bapak Mengenai Formalisasi Di Sonjo Dimana Menurut Menurut Siapa Pak Cahyo Hespiarto Dimana Menurut Pak Cahyo Ini Formalisasi Ini Justru Bertolak Belakang Dengan Konsep Sonjo Dimana Formalisasi Dalam Bentuk Ini Pak Misalnya Komite Kepatuhan Tadi Pak Menurut Pak Cahyo Seharusnya Tidak Diperlukan Mungkin Pak Rimawan Bisa Ceritakan Mengapa Komite Kepatuhan Ini Ada Betul Terima kasih Pak Jadi memang Kami tetap Menjaga Kami percaya Dengan gerakan Yang sifatnya Informal Karena ini Gerakan Masyarakat Tapi kita Perlu Memahami Juga Undang-undang Anti-korupsi Terutama Pasal 2 Pasal 3 Itu adalah Pasal yang Sangat berbahaya Jadi Apapun Bisa masuk Ke situ Nah itulah Yang sebenarnya Kita coba Bagaimana Menciptakan Gerakan Seperti ini Tapi aman Artinya Setelah nanti Tidak ada Krisis Itu mungkin Tidak ada Yang kemudian Nungkit-ungkit lagi Ini dulu Uangnya saya berikan Di Sonjo Dan lain sebagainya Itu kita coba Jadi artinya Tidak ada aliran Dana di Sonjo Iya Lalu bagaimana Kita punya Donasi Punya Namanya Sonjo Lalu bagaimana Yang menerima Itu bukan Orang Sonjo Tapi yang menerima Adalah Lembaga-lembaga Apa tadi Lembaga-lembaga Kemanusiaan Ada Lazismu Lazismu Ada Zismu Gm Dan lain sebagainya Yang berkumpul Di sana Itu langsung Masuk ke mereka Karena mereka Adalah Lembaga formal Kalau kami pada dasarnya Hanya menciptakan Sistem Dimana Orang itu Diskusi Sebenarnya Untinya Kenapa Yang namanya Kepatuhan Tadi penting Jadi misalkan Begini Ada rekan Yang menerima Misalkan Pak ini bisa Dilahirkan Nanti Bisa Donasi Donasinya apa Saya tanya dulu Ini pakai Rekening pribadi Saya langsung Mengatakan Gak bisa Kalau rekening pribadi Karena itu Akan bermasalah Oke lah Rekening Perusahaan Sehingga nanti Akan mudah Pertanggung jawabannya Itu Jelas Jadi sebenarnya Hal-hal seperti itu Pak Untuk menjaga Karena balik lagi Intinya Kita tidak ingin Ada masalah Pasca Pandemi Itu sebabnya Kami Menjaga Menjaga Ini Meskipun Polanya tetap Pola Angkringan Pola Informal Terima kasih Akutabilitas tetap Penting ya Pak ya Bahkan Sangat penting Di situ Ini Saya merangkum Beberapa pertanyaan Dari beberapa orang Pak Rizmawan Tentang Sonjo Sendiri Ingin tertarik Untuk terhubung Dengan Sonjo Bagaimana caranya Ini Pak Nah Monggo Itu bisa Kami punya Website Namanya Sonjo .id Sonjo .id Sonjo .id Kami buat Nanti bisa dihubungi Di sana Bisa juga Menghubungi saya Secara Pribadi Kalau cuma ingin Ikut Apa namanya BA Group Sonjo Kami terbuka juga Atau Ngontak Teman-teman yang sudah Pernah ikut Sonjo Karena Mereka juga bisa Memasukkan Rekan-rekan Kedalam Beberapa program Kami punya EPS Etalase Pasar Sonjo Itu juga Bisa Jualan di sana Tapi Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian Ini masih terbatas Untuk DIY Jadi kami memang Membatasi Untuk DIY Kenapa? Karena kalau Ini tidak dibatasi Di DIY Skala terlalu besar Itu sulit Bagi gerakan seperti Jadi minimum Itu adalah Sekitar tadi Sekitar 2 RT Itu bisa Sebenarnya Maksimum mungkin Sekitar kayak DIY ini Di mana kita punya 5 kabupaten Tapi Area-nya tidak Begitu besar Jadi itu masih bisa Untuk dilakukan Tapi lebih besar Daripada itu Kayaknya harus dibuat Gerakan kemanusiaan Yang lain Kemudian nanti kita Bisa saling berkoordinasi Terima kasih Terima kasih Sekaligus Saya sampaikan Kepada Bapak-Ibu Peserta Dari webinar Saat ini Untuk mengajukan Pertanyaan Mohon Menggunakan Fitur Q&A Q dan A Di sampingnya Chat Bukan di chat Bukan di chatnya Bapak-Ibu Supaya bisa Terangkum dengan mudah Dan terindikasi Dengan mudah Untuk saya sampaikan Kepada pembicara Pak Rismawan Mohon bantuan Menjawab Satu kali lagi Mungkin Saya akan Sampaikan Satu atau dua Pertanyaan lagi Sebelum kita Masuk ke break Yang pertama Bapak Mengenai Cita-cita Dari ekonomi Berkatilan Tadi yang sudah Dicantumkan oleh Para cita pendidik kita Dikaitkan Dengan kondisi kita Sekarang Sebenarnya Apakah Menurut Pak Rismawan Sendiri Ini juga Mungkin Saya juga Nitip Tanya disini Pak Seberapa jauh Kita dari Ekonomi Berkatilan Saat ini Kalau jujur Jujur aja Kalau main Gini Saya main Jujur-jujuran Aja Itu aja Penguasaannya Itu sudah Terlalu banyak Untuk para Elit Dan Sekarang ini Dan yang menarik Kemudian adalah Dari krisis ini Menunjukkan kepada kita Membuka mata kita Dan terutama Membuka diri Mata saya sendiri Kami punya forum Namanya Sonjo Angkringan Setiap Minggu Malam Minggu malam Jam 7 Nah itu Macem-macem yang kita Angkat Jadi apapun yang kita Hadapi Itu kita angkat Nah salah satu Yang kita angkat Laptu itu Itu saya agak lupa Sonjo Angkringan Keberapa Karena kami sudah Sampai ke Sonjo seri ke-11 Itu terkait Dengan geliat Pengusaha Makanan Dan yang menarik Itu adalah Kita undang Tiga orang Dan tiga-tiganya Yang mengatakan begini Ada satu yang Melakukan reverse engineering Dari yang awalnya Itu hotel Melati Itu kemudian Jualan bahan makanan Tapi yang menarik adalah Mereka ini Memiliki satu strategi Yang sama Bahwa PHK Itu adalah kata terakhir Mereka mengatakan Dulu ketika Zaman normal Zaman sebelum COVID Kita berjaya Masa sih pak Kalau sekarang Dalam kondisi susah Kemudian saya mau Memecat Apa namanya Karyawan saya Bu gak bisa Kayak gitu Ya sudah Ini sama-sama gak enaknya Ya mari kita Tangani barang-barang Tapi lihat Di koran-koran Pengusaha besar Apa yang dikatakan Selalu mengatakan Kami hanya cukup Bertahan sampai Bulan Juni Bulan Juni Loh yang bener aja Loh yang Ini kan lucu Yang kecil Itu gak pernah Yang pengusaha-pengusaha kecil Ini Gak pernah teriak Dan melakukan Segalanya Nasaseri Lakukan sendiri Apakah mereka mendapatkan Bantuan dari pemerintah Gak juga Tapi yang Yang gede-gede Itu sudah Yang namanya Apa Minta nanti Kemudahan pajak Macem-macem Itu Itu diberikan Pada siapa Memangnya UMK Atau UMK Bukan Yang dapet Ada yang gede Tapi sekarang ini Begitu COVID Itu tiba-tiba Kemudian muncul Kami hanya bisa Bertahanannya Sampai Juni Loh yang ini Yang jumlahnya Jutaan ini Yang UMK ini Kok gak Kok gak ribut Seperti itu Dan cara berpikirnya Sangat berbeda Dengan pengusaha Menengah dan besar Nah ini yang saya Coba challenge Ada yang salah disini Ada yang salah disini Lalu inilah Yang menjadi PR kita semua Mengapa ini Jago-jagoan ini Kayak ini Yang UMK ini Ini gak Gak minta Fasilitas Dan ketika Kondisi sulit Itu mereka juga Tidak teriak-teriak Untuk kemudian Minta dikompensasi Mengapa yang gede Kemudian Dengan mudah Mengatakan Kami akan PHK Cepat sekali Itu apakah Karena uangnya Habis Saya gak yakin juga Selama ini Profitnya ada Dimana Ini loh Melihat Melihat ini Dari kacamata Yang lain Ini perlu Kita Cermati bersama Terima kasih Ya Makasih Pak Rizmawan Baik Sebagai Pesan penutup Pak Rizmawan Terkait dengan Ekonomi berkeadilan Dan kemudian Prakteknya Di masyarakat Di lingkup desa Mungkin Pak Rizmawan Memiliki Bisa memberikan Tips Atau Arahan Atau Sedikit panduan Tentang bagaimana Kita bisa Kami yang ada Di desa ini Bisa mewujudkan Ekonomi berkeadilan Tadi Bapak Terutama Setelah Masa Terutama Di masa Dan pasca Pandemi ini Jujur saja Saya sebenarnya Minder Untuk mengatakan Kepada Memberikan Tips kepada Rekan-rekan UM Kenapa Karena jujur saja Mereka itu Jauh lebih ulet Daripada yang saya Bayangkan Sehingga Apa yang dilakukan Oleh rekan-rekan ini Tidak pernah mengeluh Terus bekerja keras Tidak mengeluh Bekerja keras Iya Satu Tidak pernah mengeluh Dua Itu kerjanya keras Dan ketiga Empatinya tinggi Jadi pertanyaannya Apa yang perlu saya lakukan Tip apa yang saya berikan Bukan Tip itu bukan kepada mereka Tip itu adalah kepada elit Dan kepada para pengusaha besar Itu yang harus saya berikan Kenapa? Agar pengusaha besar itu Berani bermain di luar negeri Bukan bermain di dalam negeri saja Tapi berani bermain Untuk kompetisi di luar negeri Untuk fight di negara-negara Yang itu Negara-negara OECD Misalkan Yang itu tingkat Compliance terhadap Anti korupsi Yang itu tinggi Berani gak masuk ke situ? Nah kalau itu bisa berani di situ Jagoan Kita bisa punya Multinasional Corporation Tapi bagi yang kecil-kecil ini Sebenarnya sudah tangguh Ini tangguhnya Hebatnya minta ampun Nah sekarang pertanyaannya Bisa gak yang kecil ini Kemudian bersinergi Kenapa? Masalah kita untuk UMK Itu sebenarnya hanya satu Yaitu adalah masalah economic of scale Jadi skala ekonomi Karena skala ekonominya kecil Itu biasanya Akan menjadi inefficient Nah kalau ini kemudian Bisa bergabung bersama Dalam bentuk Monggo aja bentuk Bergabung Ya kunci berikutnya ya Pak Ini yang akan bagus Baik Saya catatkan itu pesan-pesan Dari Pak Rizmoan tadi Sangat menarik Dan ini akan sangat berguna juga Sebenarnya sudah menjawab Beberapa pertanyaan Yang mohon maaf Bagi para Peserta semuanya Tidak semua Pesertanyaan akan bisa Saya bacakan saat ini Namun kita akan Mohon tetap Di dalam webinar kita Saat ini Karena Pertanyaan-pertanyaan Dari Bapak Ibu Kemungkinan akan terjawab Di sesi-sesi berikutnya Baik Terima kasih Atas paparan Dan layanan Tanya jawab Yang sudah disampaikan Oleh Pak Rizmoan Sekali lagi Kami ucapkan Apresiatif Dan sukses selalu Untuk sunjanya Semoga itu Benar-benar bisa Menunjukkan Teladan Bagi masyarakat Secara umum Bahwa Gerakan antar masyarakat Itu masih possible Dan itu Benar-benar bisa Memberikan jawaban Baik Bapak Ibu Kita sudahi sesi pertama Untuk paparan Saat ini Dan kita akan Memasuki Sesi yang kedua Untuk paparan Dan tanya jawab Nah ini kita sudah Mendengarkan paparan Yang pertama Dari Prof. Erani Dan yang kedua Dari Prof. Pak Parismawan Tadi Dan kemudian Kita masih akan Mendengarkan Tiga paparan Berikutnya Yang Yang akan Kita dengarkan Sejenak lagi Itulah dari Pak Rudy Suryanto Beliau adalah Founder dari BUMDES ID Dan dari Profile beliau Dapat kita lihat Bahwa ada banyak Kiprah beliau Terkait dengan Membangun Platform-platform Digital Dan ini menjadi Suatu yang penting Untuk Melibatkan Dalam kegerakan Apapun Yang kita Kerjakan sekarang Yang kedua Setelah Pak Rudy Kita akan Mendengarkan paparan Dari Dr. Francis Faono Dari Universitas Sarjana Wiata Yang kemudian Akan disesul Langsung oleh Mbak Dewi Huta Barat Dari Kooperasi Kopeta Dan Sinergi Indonesia Semoga Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Kita rangkum Tadi Yang sudah muncul Dari paparan pertama Dan kedua Akan kita Mendapatkan Jawabannya Di sesi Yang kedua ini Baik Untuk Pak Rudy Suryanto Kami persilahkan Pak Ya Terima kasih Mas Chandra Salam Hormat Kami sampaikan Kepada Prof. Erani Guru kami Inspirator kami Dalam membangun Indonesia dari desa Kepada Pak Moktor Rimawan Ini Senior Sekaligus Dosen saya Ini saya tadi Jadi ikut kuliah Ini luar biasa Ini sonjo Ini saya tadi Jadi kepikiran Beberapa hal Ini Mungkin nanti Bisa komunikasi Dan salam kenal Untuk Pak Francis Wahono Dan sahabat kami Ibu Dewi Kuta Barat Mungkin mohon izin Untuk share screen ya Silahkan Pak Oke Udah muncul ya Pak Ya sudah terlihat Oke Oke Perkenalkan kami Dari Bumdes.id Ini sebenarnya Sebuah platform Digital Forum Yang dikelola Lesing Core Indonesia Dan didukung komunitas Kita nyebut ABCGFM Jadi ada Akademisi Di situ Karena saya juga Dosen akutansi Di Musas Muhammad Yogyakarta Bumdes Community government Dan fasilitator Pendamping Setelah media Awalnya Kita terdorong Karena Saya juga Dari desa Kemudian Satu yang menarik Ini munculnya Badan usaha Milik desa Badan usaha Milik desa Saat ini Sudah hampir 50.199 Atau 67 Desa Sudah berdiri Kalau kita lihat Dari perdes Tapi Sebagian besar Kita punya Beberapa angka Tapi Secara umum Hanya kurang dari 10% Yang benar-benar Bisa berjalan dengan baik Nah ini Kemudian menjadi Satu problem statement Yang menarik Mengapa Sebagian besar Badan usaha Milik desa itu Tidak berjalan dengan baik Dan saya merasa Hari ini sangat spesial Karena ini Disiarkan langsung Dari kampung Mataraman Karena bundes.id itu Sebenarnya lahir Dari Kampung Mataraman Pak Wahidi itu Juga salah satu Co-founder Dan ini tindak lanjut Dari rembuk desa nasional Tahun 2017 Yaitu kita mengundang 6.000 kepala desa Ada deklarasi Tokiagam Pangung Harjo Salah satunya adalah Mengembangkan Ekonomi desa Melalui bundes Kemudian Dunia saya Sebenarnya sangat lain Saya Sebelumnya Auditor Di beberapa Public accounting firm Kemudian Saya melanjutkan Di Mekun Uni Dan lain sebagainya Kemudian baru Setelah saya kembali Karena guru saya Profesor Gunawan Semua Diningrat Ngajak keliling desa Dan background kami adalah Sinkor Indonesia itu Perusahaan IT Maka ada dua dunia ini Yang coba kita hubungkan Bagaimana bisnis Digital Kemudian desa ini Bisa terkoneksi Maka kami menyebutnya Ini adalah Social enterprise Sebenarnya Jadi bagaimana Menyelesaikan masalah-masalah Sosial Dengan pendekatan bisnis Dan teknologi digital Maka saat ini Kami fokus Di revitalisasi bundes Jadi kami percaya Tadi sesuai Yang disampaikan oleh Prof. Erangi Bahwa ini perlu Usaha kolektif Jadi kalau ada Usaha kolektif Maka perlu ada wadah Dan kami percaya Bundes ini Sesuai dengan Amanat dari pasal 33 Yaitu dari masyarakat Oleh masyarakat Dan untuk masyarakat Tetapi supaya ini jalan Maka wadahnya ini Harus kuat Jangan sampai bocor Wadahnya ini Harus mampu Menampung berbagai potensi Dan kelompok masyarakat Maka pertama kali Pendekatan kami Kami ada Cek kesehatan usaha bundes Kemudian kita Buat rating Kami buat rating Kemudian ada Tiga fase Di situ fase Fase 1, 2, 3 Kemudian kita mulai Dari membangun Kesadaran Kemudian kita mulai Dari memetakan Potensi lokal Menyusun rencana usaha Kami punya Aplikasi Namanya RUV bundes.id Dan terpenting Tadi saya percaya Sepakat juga Dengan yang disampaikan Pak Rimawan Yaitu membangun Kepercayaan Transparansi publik Dengan adanya Software Akutansi Yang mudah digunakan Dan bisa diakses Nah kemudian kita Coba membuat dashboard Namanya dashboard Kemandirian Desa Kita pengen melihat Perannya bundes ini Dengan memakai Berbagai data Yang sudah tersedia Makanya kami kemarin Diskusi dengan pendamping Dan kami bahagia sekali Di bundes ini Sudah mulai terpeta Saat ini Akumulasinya Sudah ada 169 miliar 169 miliar Yang Akumulasi keuntungan Dan ini Jumlah yang sangat besar Karena dia jumlah Bukan dari yang 50 ribu Mungkin itu Masih kurang dari seribu Maka ini potensi yang besar Kami percaya ini adalah Raksasa baru Ekonomi Indonesia Yang sekarang masih Tidur ya Semoga Semoga gak pingsan Nah Khusus untuk Tema kali ini Karena ini ada Masanya pandemi Kami ada Sudah menyusun Beberapa poin Yang kemudian Paling tidak ada Tiga gagasan Jadi pertama Mungkin kita menawarkan Satu perspektif baru Bagaimana kita melihat Kondisi ini Dari kacamata desa Satu itu Kemudian dua Kalau kita tanya Warga desa Karena kita sering keliling Ke seluruh tempat di Indonesia Sekarang kita ada Forum Itu salah satu forum Terbesar ya Bundese Indonesia Kita merekam Keresahan mereka Aspirasi mereka Saya setuju ya Di masyarakat desa Ini sangat optimis ya Dan saya percaya itu Salah modal dasar Untuk kita survive Ini mau kita bawa kemana Ya Momentum ini itu Mau kita bawa kemana Dan kami akhirnya Dengan menawarkan Model dan strategi Nah Segala sesuatu itu Bagi kami Tergantung kacamata Yang kita pakai ya Nah Satu Kita itu banyak pakai Kacamata bias ya Bias kota Atau saya sering sebut Bias Jakarta Jadi Jakarta itu selalu melihat Desa itu Terbelakang Tadi di awal Saya sering dengar Ini kepala desanya Nyolongan Dan lain sebagainya Nah itu yang dipercaya Sebagian besar Ya Itu sah-sah saja Karena itu kacamata Yang dipakai oleh Orang-orang Jakarta Kacamata yang dipakai Oleh orang pusat Nah Kami Memiliki Pola pandang Cara pandang Yang berdasarkan Teori Black Swan Atau fenomena Angsa hitam Jadi dahulu Semua orang itu Percaya bahwa Angsa itu Semua berwarna hitam Sampai ditemukan Satu Angsa Maaf ya Dulu orang percaya Semua angsa itu Berwarna putih ya Sampai Ditemukan Satu angsa hitam Di Australia Ketika Pelayar dari Inggris Kemudian sampai Australia Dia lihat Oh ternyata Keyakinan kita Saat ini salah ya Teori kita ini salah Karena selama ini Kita mendasarkan Pada apa yang Kita lihat Nah itu sama juga Kami sebut bahwa Kondisi yang luar biasa ini Kemudian menyadarkan kita Itu banyak keganjilan-keganjilan Keganjilan-keganjilan Yang sebenarnya Yang kami nanti akan Berargumen Masa sebelum kita itu Sebenarnya Masa yang tidak normal Jadi tadi saya sepakat Nanti normal baru ini Sangat Sangat Debateable gitu kan Karena normal yang lama itu Sebenarnya juga gak normal Yang pengen kami sampaikan Contoh kayak di Panggung Harjo Bagaimana sebuah desa Itu kemudian membuat Panggung tanggap COVID Kemudian mencepat dengan ini Mengkonsolidasi Membuat pasar desa.id Kenapa satu desa Yang mungkin dengan Keterbatasan berbagai sumber daya Itu bisa merespon dengan lebih baik Nah Kalau kami memakai Perspektif angsa hitam Kalau Panggung Harjo ini bisa Maka 74.452 desa Yang lain itu Mengapa tidak bisa Ini adalah pemahaman kami Maka kami kemudian Nyari angsa-angsa hitam Dan kami Bersyukur Tidak hanya satu ini Kita lebih ada seratus ya Kayak ada di Inde Ada di Tebara Ada di Kemarin kita membawa Yang dari Papua Barat Ternyata ada Desa-desa Yang kemudian Mampu merespon Dengan sangat baik Tapi ini Penggelam Oleh berita-berita Tadi Kepala desa Ketangkep Oh kepala desa ini Jadi karena Money politics Jadi kita Memiliki misi Mengangkat Prestasi-prestasi yang luar biasa Seperti hari ini Ada 15 Bumdes Yang diwawancara langsung oleh Pak Presiden Jokowi Karena mampu Menerapkan teknologi digital Yang sederhana Tadi yang seperti Disampaikan Pak Rimawan Kami setuju Ini DND ini hanya pakai WA Tapi dia Jualan sayur aja Itu 39 juta Dan sekarang bisa Menjangkau Ke kabupaten lain Membuka cabang Ke kabupaten lain Karena pakai reseller Nah ini Lompatan yang sebelumnya Tidak akan Bisa ditemui Ketika orang itu Tidak pakai teknologi Nah Kemudian kami Pengen Ada kata kunci ini Pandemi Ini akan Mendorong Banyak inovasi Kita akan terkejut-terkejut Dengan banyaknya inovasi Yang akan ada Tapi Apakah ini berujung Pada tatanan Baru Nah kita akan diskusikan Kalau saya ini Masih debatable Nanti posisi saya Akan saya taruh Di slide terakhir Oke Yang kedua Kami menawarkan Perspektif Ruang dan waktu Ruang desa Itu beda Dengan ruang Yang ada di kota Jadi tadi ada Beberapa pembicara Yang sudah Membahas ini Tapi Pemahaman kami Ruang desa Ini beda Karakteristiknya beda Karena kalau kita Lihat sejarahnya Desa ini Lahir duluan Jadi bahkan sebelum Kerajaan lahir Sebelum Indonesia Merdeka Itu sebenarnya Desa sudah ada Dengan Dua karakteristik Yaitu Self-sustaining Community Dan self-sustaining Community Kalau kita lihat sejarahnya Maka jati diri desa Itu mencukupi Kebutuhan Dia sendiri Dan mengatur Urusannya sendiri Tadi yang seperti Yang disampaikan Pak Menteri Tadi Kalau ada orang maling ayam Kemudian diselesaikan Secara adat Kalau ada masalah Warisan Dan lain sebagainya Baru ketika di desa Itu gak selesai Maka diangkat Nah amanat Undang-undang desa Yang paling penting Itu sebenarnya Bukan ngasih duit Satu miliar ke desa Tapi mengembalikan Pengakuan Bahwa desa itu Sudah ada Dan desa itu mampu Ini yang namanya Asas rekognisi Dan asas subsidiaritas Apa yang desa mampu Harusnya tidak diambil Oleh pemerintah Di atasnya Nah Tetapi Kenormalan ini Tidak ada Karena desa ini Mungkin selama 30 tahun Sejak Berada di Orde baru Tidak berada di Kenormalan Kita lihat sejarahnya Pada masa kemerdekaan Penjajahan Belanda Bahkan Belanda itu simpel Asal Anda bayar pajak Silahkan Milih kepala desa sendiri Buat hukum adat sendiri Silahkan Dilanjutkan Salah satu undang-undang Pertama Itu tentang pemerintahan Setelah undang-undang dasar 1945 Itu tetap Mengakui Bahwa desa itu Memiliki kemenangan Hanya Zaman order baru aja Yang kemudian desa Dijadikan administratif Maka semangat undang-undang desa Itu mengembalikan lagi Dijati diri desa Sebagai self-governing community Nah Tetapi Desa Sudah begitu lama Disudutkan Dipojokkan Dijadikan Tidak mampu Sehingga ketika Diberi Kedaulatan Diberi Memenang Diberikan Kelonggaran Dia tidak pakai Karena banyak ketakutan-ketakutan Yang nanti saya sebut Sebagai kerangkeng besi Ini kalau di teori Institusionalisasi Itu ada iron cage Ada kerangkeng besi Yang membuat orang itu Tidak bisa gerak Dan itu menurut saya Di masa yang Extraordinary ini Itu harus dibongkar Nah Maka Definisi kami Normal baru desa Adalah mengembalikan Ke kenormalan desa Jadi Normalnya desa Itu adalah Mencukupi dirinya sendiri Dengan makan yang dia tanam Makan yang dia tanam Jadi kalau orang Papua itu Nanamnya sagu Ya makan sagu Kalau orang Gorontalo Atau NTT Misalnya nanamnya jagung Ya makannya jagung Tanam yang kita makan Dan makan yang kita tanam Dengan semua disuruh makan nasi Ini problemnya yang ada di situ Itu sebenarnya tidak normal Satu Kemudian mencukupi dirinya sendiri Di Jawa Timur Pernah ada satu penelitian Warung-warung Tradisional itu didata Dan 90% Itu semua Barang pabrikan Jadi Ada yang sangat miris Ada desa yang penghasil singkong Satu truk itu Kemudian dibawa ke pabrik Kemudian diolah menjadi Makanan snack Yang beli adalah Anak-anak petani Singkong satu truk Itu mungkin hanya jadi Beberapa bungkus Singkong Keripik singkong Nah Kapan desa akan kaya Kalau kayak gini Kalau 90% duitnya Itu keluar dari desa Kita pakai Analisa yang sederhana aja Uang masuk Uang keluar Bagaimana Uang yang masuk ke desa Lebih besar daripada Uang yang keluar Berarti apa Paling tidak dia makan Dari apa yang dia tanam Satu Kemudian yang ketiga Poin kita ketiga Tidak semua Kena dampak negatif Ini kita Dapat banyak sekali Laporan Desa-desa yang fokus Pada basis produksi Pangan Itu justru naik Bumdes-bumdes yang fokus Jual bahan pokok Itu justru naik Bumdes yang fokus Untuk jual Seperti herbal Dan lain sebagainya Justru naik Mereka mendapatkan Berkah dari pandemi ini Artinya apa Tidak semua Desa kena dampak negatif Desa yang gak kena dampak negatif Yang mana Yang masuk yuna hijau Yaitu dia fokus Untuk menyediakan Bahan pokok Dan dia bisa Melakukan jualan itu Setelah digital Oke Nah makanya tadi Ada bundes yang telpon saya Pak Kondisi kayak gini Gimana kita mau Membangun wisata Wisata oke Tapi tidak untuk Dua tahun ini Tadi disampaikan ya Saya udah Lihat banyak analisis Satu Virus ini Akan lama Kedua Dia akan bermutasi Bahkan ketika ketemu Vaksin pun Ini sama seperti Vaksin influenza Nanti streamnya itu Berubah Ya vaksinnya itu Akan berubah Artinya apa Kita harus menyiapkan Diri ini Jangka waktu lama Nah ketika Jangka waktu lama Apa yang pasti Tangan Kita udah dapet data Akhir tahun ini Kita ada shortage Satu setengah juta Sampai satu juta ton Untuk beras Dan Thailand Vietnam Udah form Dia gak akan mau ekspor Artinya apa Kita punya waktu 6 bulan Kita mobilisasi semua Makanya kami mendukung Upaya kayak Kementerian Desa Kementerian Pertanian Dan kementerian lain Ada 3,2 juta Lahan baru Yang akan Diekstensifikasi Dan diintensifikasi Jadi Kalau BUMDES-BUMDES Denger Pemaparan saya Saran saya Cuma satu Back to basic Kembali lagi Kita Tanam apa yang kita makan Makan apa yang kita tanam BUMDES Yang usaha-usaha lain Itu jadi pendukung Balik ke Ngamanin tangan Itu akan jelas Jadi bisnis yang Sustainable Oke Yang berikutnya Tadi banyak Diskusi masalah BUMDES Dan banyak Pemahaman Itu ya Banyak pemahaman Terkait dengan BUMDES yang keliru Satu Karena BUMDES ini Dianggap sama dengan BUMN Sama dengan BUMD Kalau kita membaca BUMDES Tidak boleh lepas Dari Pemahaman terhadap Undang-Undang Desa Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Yaitu BUMDES merupakan Eksekusi dari Kemenangan lokal Skala Desa Yaitu Desa Sekarang berhak Memiliki kemenangan Mengatur wilayahnya Potensinya Penduduknya Untuk kesejahteraan Warganya BUMDES ini Hanya alat Bahasa saya BUMDES itu adalah Wadah Nah Kalau kita Mendudukkan BUMDES ini Sebagai wadah Akan selesai Karena sebagai wadah Maka isinya siapa? Isinya adalah Kegiatan Usaha Kolektif yang dilakukan oleh Masyarakat Isinya apa? Produk Unggulan desa Pelakunya siapa? Individu Dan kelompok Masyarakat Maka di mana-mana Contoh di Jogja Kenapa Pok Darwes Pok Darwes Ini suka rela Berbondong-bondong Gabung Jadi unit Usahanya BUMDES Karena filosofinya Mereka sudah tepat Pok Darwes Yang mengelola Dia jadi unit Usaha BUMDES BUMDES Tidak ngambil Duit Karena saya selalu Sarankan BUMDES Tidak ngambil Tapi kalau Dikasih duit Tidak nolak Jadi ini kita Kembalikan ke adat Berdesa Itu semua dirembuk Jangan apa-apa Nanti pakai aturan Hitung-hitungan Itu gak akan ketemu Tapi kalau Ini loh Ada air terjun Pok Darwes Itu siapa Kelompok masyarakat Kok narik tiket Itu namanya Pungli Supaya aman Diwadai Dibundes Dibuatin Perdes Nah tapi kalau BUMDES Hanya tinggal ngecap Buat kakcis Ya jangan ngambil Banyak-banyak Pok Darwes Sudah dibantu Ya jangan pelit-pelit Ketemu Sama ini Kita bantu Dimana Contoh himpunan Petani pengguna air Dia punya irigasi Tapi wadahnya apa Bingung Membuat kooperasi Membuat ini Kenapa gak pakai Yang paling simpel Yaitu cukup Diatur Perdes Birokrasinya Gak berbelit-belit Hanya Wadahi lewat BUMDES Kalau ini dilakukan Saya yakin 90% Sekarang ada 30% Yang jalan Tapi ini ada Beberapa yang memang Pingsan 30% nya Akan langsung jalan Karena dia Cukup Mewadai Usaha-usaha Yang ada di masyarakat Itu Poin saya Jadi BUMDES Jadilah wadah Maka kalau Jadi wadah Itu bahasan Tentang badan hukum Dengan apa-apa Itu sebenarnya Nanti akan selesai Karena kita cuma Jadi wadah Yang kedua Yang menjadi menarik Adalah Disini ada 60% Pemerintah desa Dan 40% Masyarakat Menurut saya Ini kondisi Yang ideal Kondisi Yang ideal Di daerah-daerah Yang memang Masyarakat-masyarakatnya Ini Tekala produksinya Belum tinggi Modalnya Masih kecil Jadi masih Perlu dorongan Pemerintah Inilah ruang ketiga Sekarang kalau Di Luar negeri Di Eropa Di Amerika Dimana itu muncul Konsep Third space Ada private Sektor Ada public Sektor Ada third Sektor Ada sektor ketiga Ya inilah bundes Sektor ketiga Yang jadi ruang tengah Pemerintah Dan individu Ketemu Nah Tapi fakta Di lapangan Kita akan naik Kita akademisi Tentu kita akan Membuat riset Kita akan membuat teori Kita akan mengkaji Ini fakta di lapangan Ini tadi kita bicara Konsepnya Fakta di lapangan 90% Bundes gak jalan Kenapa? Karena tidak didukung Kepala desa Satu itu Kenapa Kepala desa gak dukung? Karena beberapa Curiga Satu ya Yang jadi ketua bundes Nanti akan jago Kepala desa Dan ini didukung Banyak ketua bundes Jago kepala desa Dan menang Saya gak tahu Harus seneng atau sedih Yang kedua adalah Ketika bundes berdiri Duit yang biasanya Masuk ke kantong Kepala desa Yang masuk ke ini Jadi berkurang Maka karena saya itu Dasarnya dari bisnis Bagi saya Ini masalah Matematika Ekonomi aja Jadi masalah Pembagian aja Itu bagi saya Bukan masalah yang pelik Bagaimana masing-masing Itu dapat bagian Karena fakta di lapangan Aktor-aktornya Ini sudah ada dulu Nah satu itu Yang kedua Maaf Pak Rudi Waktu Oke oke Saya dua slide lagi ya Oke Mayoritas bundes itu Dibentuk hanya Karena memenuhi peraturan Dan karena ikuti depan Maka ya jelas Ketika ini kurang kuat Pemetaan potensinya Bundes gak asistik Nah Ini gambarannya Kita buat model daun Untuk melihat kematangan Saya akan langsung pada Kesimpulan ya Nanti Ini bisa dibagi Bisa dibaca Kesimpulannya aja Kesimpulannya Satu ya Jadi desa sekarang Punya potensi Momentumnya itu ada Karena sekarang butuh pangan Dan pangan itu ada Di kondisi desa Tetapi ada kerangkeng besi Tadi yang saya sebut Masukkan Yaitu adalah Birokratisasi Yaitu ketika orang Tetap dapat dana desa Tapi tetap ada Apa Pesanan-pesanan Dari atas Yang membuat dia Menjadi kekunci Contoh BLT Dia udah membuat perencanaan Tiba-tiba ada itu Nah Kita tidak bisa hindari Saya memahami sekali Konteksnya itu Maka saya usul Satu ya Ini usul Nanti yang bisa dibahas Udah 60% itu mau dikunci Dengan berbagai Istilah itu Gak apa-apa Ini yang saya sebut struktural Karena ini kita perlu Mengsinkronisasi Tapi 40% Tolong kasih ke desa Salah satunya lewat BUMDES BUMDES Saat ini Gak ada aturan minimal Kalau saya Harus dikasih minimal Dan di BUMDES inilah Kemerdekaannya Karena begitu masuk BUMDES Benar-benar Lokal desa ini Yang harus ngatasi Itu satu Yang kedua Digital itu Hanya cara Ini yang harus kita luruskan Digital itu Hanya cara Kalau desa gak punya produk Desa gak punya basis produksi Dia hanya akan jadi pasar Ketika dia terkoneksi Dengan digital Yang ketiga Itu tidak bisa Tanpa pendampingan Terus menerus Karena esensi Pembangunan manusia Esensi pembangunan Adalah membangun Manusianya itu sendiri Ini yang banyak Kelewat Yang dibangun Itu adalah Bangunan Lembaga Tapi bukan Manusianya itu sendiri Mungkin itu Mohon maaf Kalau waktunya kelewat Nanti silahkan Untuk diskusi Kami lampirkan Beberapa model Yang ada di sini Silahkan nanti Bisa dibaca Yang kami sebut Peta jalan BUMDES Dan kami revisi Karena kondisi COVID menjadi Peta jalan Revitalisasi BUMDES Untuk versi 2 Terima kasih Mas Chandra Kami kembalakan waktu Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Pak Rudi Atas peperannya Ini menjadi Ini menjadi Sebuah Jawaban juga Sebenarnya Dari beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Mengenai Bagaimana desa bisa bangkit Setelah pandemi Bisakah BUMDES Bisa bangkit Bagaimana BUMDES Menyiasati Bagaimana BUMDES Bangkit Dalam Dan desa itu Bangkit Di era pandemi Saat ini Saya rasa Dengan kita Memahami Paparan dari Prof. Verani Pak Rimawan Kemudian juga Pak Rudi Saat ini Kita sudah menemukan Titik Benang Benang merah Dan bahkan Yang semakin jelas Bahwa Ekonomi berkeadilan Itu adalah suatu hal Yang Sangat Memungkinkan Untuk kita Wujudkan Di desa Dan salah satu Tadi sudah disetujukan Leparudi Melalui BUMDES Baik Kita akan Dengarkan Paparan yang keempat Oleh Dr. Francis Pahono Dari Universitas Sarjana Kita dengarkan Kita dengarkan Saya mempersilahkan Pak Dr. Francis Selamat siang Saudara-saudara semua Dan juga Para Pembicara Dan Panitia Pertama Kali Ada Tiga Yang Akan Saya Puji Dulu Pertama Panitia Yang Dari Pinggir Dari Desa Bisa Menyodok Sampai seluruh Indonesia Dan Pemerintah Daerah Dan Pusat Kemampuan Anda Hebat Sekali Itu Kedua Dari Para Pembicara Prof. Ruzi Kemudian Pak Dr. Timawan Kemudian Pak Rudy Yang Sudah Bicara Lebih Dulu Anda Sangat Komit Dan Sudah Sangat Memudahkan Kontribusi Saya Ketiga Adalah Bahwa Kita Semua Satu Tujuan Yaitu Menglihatkan Membangkitkan Desa Membangun Dari Pinggir Dan Itu Semua Merupakan Perintah Atau Agreement Dari Pancasila Yang Kita Junjung Bersama UD Fatima Karena Sudah Dibikin Jalan Tol Maka Saya Akan Mulai Saja Panitia Minta Tolong Dari Video Diputar Dulu Jadi Dibalik Video Dulu Yang Terbawah Dari PowerPoint Saya Kayak Kira Plate Tujuh Kalau tidak salah Diputar Dulu Karena Waktunya Hanya 15 Menit Nanti Bawa Saya Akan Meng Lengkapi Plate 1 Sampai 6 Pakai Konkursi Ya Penitia Bisa Ditayangkan Videonya Ya Dari Plate Nomor 7 Kalau tidak Salah Itu Ada Videonya Agar Kita Langsung Bermula Dari Apa Yang Sudah Dikerjakan Rakyat Silahkan Sambil Menunggu Ditayangkannya Video Kami persilahkan Prof. Erani Prof. Rizmawan Dan Pak Rudy Untuk Mau Kalau Jika Hendak Menanggapi Pertanyaan Melalui Ruang Tanya jawab Baik Apakah Videonya Sudah Bisa Tayang Pertanyaan 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 Atau Dari Pak Francis Mungkin Ada Yang Ditayangkan Dari Bapak Terlebih Dahulu Mungkin Disulanya Poin Poin Tentang Keadilan Mungkin Itu Penting Keadilan Itu Bukan Sama Rata Sama Rasa Bukan Juga Pembagian Pendapatan Yang Sama Itu Sebetulnya Merupakan Bilir Dari Bulu Buninya Adalah Sumber Berdaya Alam Dan Manusiawi Dari Sanalah Keadilan Sudah Harus Dibagi Kalau Itu Tepat Istilahnya Karena Pembagian Itu Bukannya Kuantitatif Maka Maka Perlu Dikembalikan Kepada Rasa Perasaan Masyarakatnya Termasuk Desa Jadi Kriterianya Adalah Kelayakan Kecukupan Itulah Ketia Budaya Sosial Dan Politik Rakyat Jadi Itulah Yang Menjadi Basis Dari Ekonomi Sosial Kebudayaan Itu Yang Menentukan Ukurannya Adalah Rakyat Sendiri Memakai Apa Mekanismenya Salah Satunya Yang Sudah Sering Dinamai Tapi Sebetulnya Belum Begitu Dimengerti Yaitu Mus Rembang Des Musawarah Pembangun Desa Intinya Musawarah Tapi Sebetulnya Di balik Itu Ada Proses Yang Harus Dilalui Yaitu Proses Bagaimana Seluruh Inti Masyarakat Itu Terwakili Dan Berpati Siapasi Dalam Perembuk Seperti Dikatakan Oleh Prop Justik Ya Tadi Sebagai Ambil Keputusan Supaya Bisa Mengambil Keputusan Dengan Baik Maka Setiap Insan Baik Perempuan Maupun Yang Catat Itu Terlibat Dalam Kurang Lebih Suatu Penelitian Yang Sederhana Penelitiannya Tidak Harus Akademis Yang Penting Penelitian Aksi Sederhana Yaitu Yang Di Beberapa Tempat Di India Dan Di Filipina Dinamakan OPAR Community Organising Two Parts Pesatorate Action Research Jadi Research Aksi Yang Akan Membangun Geraan Di Komunitas Itulah Serah Itu Bermulara Pada Musawarah Sembuk Desa Dan Menurukan Apa Yang Dikatakan Pembangunan Yang Berkeadilan Itu Itu Sekarang Lihat Videonya Sudah Disiapkan oleh Panitia Tadi Panitia Sudah Bisa Ditayangkan Silahkan Ya Ditayangkan Ya Itu Benar Itu Di Bagian Bawah Ya Kamu Sudah Pinter Tidak Usah Jangan Lupa Sound Sound Dari Komputernya Video Te Coleman selamat menikmati 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 dikasih modal untuk beli sabi. Sekarang sudah beranak di minyak anak-anak yang ingin. Setelah mempunyai beli sabi, kompos saya menjadi semakin banyak. Kalau kelebihan, saya jual untuk tambahan. Dalam pelatihan petani organik dari cindilaras, saya ingin membuat pupuk kandang. Ternyata, seperti tahun 2006 itu, ada judi-judi union cindilaras sumangkara. Kemudian saya mengajukan pinjaman untuk membeli sabi. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan sabi dan sabi saya dulu satu, sekarang sudah menjadi dua, tapi saya sudah jual. Kemudian saya bisa membuat pupuk kompos dan Alhamdulillah bisa menanam badi organik sama jantau untuk matang sendiri. Jangan lupa untuk menonton! 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 ya apa ini nah ini sebenarnya himbol Imboh Imboh yang ngerti gue, gudong gue Dibu adus, di zaman aku Gatel Ini lah, biji ini Ini gak apa Nah, ini biji Imboh ini bisa Obat alami Atau yang mendengar ini Pestisida alami Aku tak ngerti Aku tak ngerti melaku Ternyata ya Dengan belinya masuk ke Sistem siaran perezaan itu Siaran saya terangkat Setiap pagi itu pasti ada SMS Saya tidak berani menjawab, karena saya cuma punya media Saya tidak ahli Citra dari siaran perezaan Ya, terangkat IDI-IDI dari Balagung BK itu Itu kita sampaikan Ke pemerintah desa Bahwa dalam menangani panen Ini sebenarnya Banyak sekali petani yang dihubungkan Selain Ongkos yang selalu Dipermainkan Juga hasil-hasil panen Kalau kita hitung Petani itu kehilangan Kurang lebih 15% Hasil panennya Nah, dengan pemikiran dari Balagung BK itu Kemudian diserap oleh pemerintah desa Kemudian pemerintah desa itu Berniat untuk Menangani Hasil panen petani yang Terbuat itu Dengan dilewatkan Bantuan dari PNPM Yang biasanya Dana bantuan dari PNPM itu untuk Fisik Tetapi untuk 2008 Dipergunakan untuk Kebutuhan petani Yang membuat kreatifitasnya Teman-teman di Balagung itu Karena memang tidak ada Yang dipikir yang lain Yang dihadapi itu adalah Harus dijadikan uang Supaya bisa hidup Mergoh kepepet Jadi akhirnya Timbul kreatifitas Adanya menir ya Menir bisa dibikin makanan Adanya katol ya Katol ternyata bisa diuang Nah mergoh apa Mergoh ya kepepet Tidak ada dana lain Kecuali barang-barang itu Adanya letong Ya letong Dabok 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 Kalau Pak Guyiban Balagung mereka itu Sendiri di Sengkuyung selalu Dengan dana Saya pikir kreatifitasnya Juga tidak akan keluar Tapi mergoh Mergoh sentuhannya itu adalah Sentuhan bukan karena uang Sehingga mereka timbul kreatifitasnya Terima kasih Terima kasih Itu sebetulnya Mereka sukses Karena dibaliknya itu Ada perempuan-perempuan Biasa Kalau baru diambil gambarnya itu Yang tampil laki-lakinya Perempuan kan di belakang Nah Yaesan Bina Desa di Jakarta Sangat Menekankan peran perempuan itu Dan mereka sudah Bikin banyak tentang itu Di desa-desa Dimana Saya ada di dalamnya Yang kedua Tadi di ucapkan Bahwa Kalau Dimanjak uang Mungkin Kreatifitas kita Macet Semua Ngurus uang Tapi Tidak Kreatif Tapi Juga uang itu Dibutuhkan Pada suatu proses Di tengah Atau Apa Bukan di awal Di awal Seperti dikatakan Oleh para pembicara dahulu Kita mulai Mengolah Manusianya Menyapa Manusianya Yang ketiga Adalah Bahwa Semua perkhidmatan Ini tidak Mau meningkirkan Pemerintah Tati Pemerintah daerah Dan pusat itu Harus Bisa Menempatkan Diri Tadi Diungkap Oleh Pak Rudy Bahwa Prinsip Subsidiaritas Penting Supaya Demokrasi Yang Prosedural Itu Menjadi Substansial Di desa-desa Dan kampung-kampung Prinsip Subsidiaritas Itu Bilang Bahwa Apa-apa Yang bisa Dikerjakan Oleh Wilayah Dan Kekuasaan Yang paling Bawah Kekuasaan Dan Wilayah Yang diatasnya Jangan Mengambil oper Membiarkan Tumbuh Itulah Sebetulnya Yang terjadi Tiga Ini Yang Sebetulnya Maka Saya Sangat Setuju Dengan Budaya Bukan ekonomi Bahkan Bukan sosial Tapi Budaya Dalam Pembangunan Ini Karena Disitu Mengenai Budaya Kita tahu Semua Bukan Hanya Pikiran Bukan Hanya Etika Bukan Hanya Artifat Tetapi Keseluruhannya Itu Produk Kerja Manusia Itulah Maka Tema Ini Sangat Tepat Sekali Ditaruh Dalam Ekonomi Desa Itu Semua Seperti Yang Terdahulu Sudah Ada Di Dalam Pancasila Tapi Pancasila Itu Karena Dasar Filosofi Bangsa Jangan Terlalu Di Intervasikan Demikian Pijit Demikian Detail Sehingga Menjadi Hukum Yang Orang Tidak Bisa Bergelak Lagi Jadi Itu Tapi Saya Tidak Masuk Diskuti Itu Ini Semua Sebagai Jawaban Atas Sistem Ekonomi Yang Kemarin Sangat Dominan Yaitu Neoliberalisme Pemerintahan Global Yang Sungguh Menyesatkan Pasar Bebas Dengan Adanya Konflik 19 Sebetulnya Itu Merupakan Basing Indik Guys Berkah Dalam Kesulitan Kita Semua Sadar Tadi Dikatakan Oleh Dokter Rimawan Bahwa Semua Sadar Bahwa Apa Bahwa Perusahaan Perusahaan Besar Yang Diberi Karpet Merah Itu Tidak Mungkin Tidak Bisa Mengatasi Konflik Ini Lari Tunggang Langgang Bahkan Minta Subditi Sedangkan Rakyat Tetap Rengkuh Berjalan Dengan Apa yang Mampu Karena Sebetulnya Semua SDA Sebetulnya Jangan Rakyat Sudah Diadapannya Tapi Seringkali Maka Undang Legalitas Diambil Oper Dengan Sarana Dari Kebijakan Pemerintah Yang Menguntungkan Yang Besar-besar Kita Mestinya Kembali Kekito Ke Pancasila Yang Membuat Sistem Ekonomi Budaya Semakin Adil Dan Makmur Seperti Yang Penyambung Lidah Rakyat Setuju Terserah Terserah Tapi Negara Ini Dibikin Atas Bapak Bangsa Dan Ibu Bangsa Itulah Panutan Kita Bangsa Yang Meninggalkan Pendirinya Dan Meninggalkan Sejarahnya Adalah Bangsa Yang Akan Terlunta-lunta Terima Terima kasih Sekarang Platenya Bisa Ditunjukkan Karena Itu agak Sulit Dimengerti Tesis 1 Tesis 2 Silahkan Maaf 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 Ya, terus-terus saja. Pilih selanjutnya, ya itu. Dalam menggabung keluruan desa yang bergabung dalam masa pandemi maupun normal, dibutuhkan syarat pernata tatanan sosial budaya yang dari pinggir persisaan kampung bottom-up sesuai nilai Pancasila. Pilih dua. Next. Arus kuat sistem ekonomi global dan kepemerintahan global acapkali meneret Indonesia karena ketergantungan utang dan geopolitik ialah globalisasi neoliberalisme, pasar bebas yang mengikat dan menjadikan demokrasi hanya prosedural mengabdi kepentingan pemodal besar yang cenderung mengatur dari atas dengan program kerakyatan palsu untuk meredam kekecewaan masa. Itulah namanya keadilan piusudo ala pasal, keadilan jadi-jadian. Next. Sintesisnya, ini cara berpikir dialogis, yaitu tesis, antitesis, terus sintesis. Kalau kita sebagai bangsa berusaha melaksanakan Pancasila dan UD45, kita harus memilih sistem ekonomi yang daulat rakyat. Juga dalam hal perekonomian desa yang pro dan berpusat pada rakyat, utamanya kooperasi menghindari neoliberalisme maupun komando dari atas. Next. Konsekuensinya, distribusi sumber daya alam manusiawi mendahului sebagai prasalat pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai akibat. Dua, disisa dan kampung artinya prioritas pada distribusi akses dan penata sumber agaria dan wilayah tangkap serta tempat usaha daripada distribusi kue pendapatan. Maka, inspirasi, partisipasi, urun rembuk, musyawaroh, dan inisiatif dari rakyat akar rumput, perempuan, jangan lupa. Perempuan itu ada, kita butuh semua, tapi kita jarang-jarang mengapresiasi. Dan cifabel, diutamakan dari pusat daerah, prinsipnya pakai subsidiaries harus dipakai agar demokrasi prosedural itu berubah menjadi demokrasi subtansial. Next. Sebelum adanya reforma agria yang dijalankan, kita mengandalkan modal sosial itu untuk mengusahakan kesehatan ekonomi sosial budaya, yaitu bahagia. Maka tadi di depan sudah disebutkan oleh para penahulu bahwa tujuan kemakmuran dan keadilan itu bukan benda saja. Bahkan dibutan kebahagiaan itu oleh PBB digunakan sebagai ukuran. Harus kita meningkatkan memberi kesempatan ada atau tak ada uang, komunitas swadaya, dikatakan oleh Prof. Tondonegoro Sudhalis, Kooperasi, Rumbang Pak Cekrek, Podarwis, BUMDES, BKK, apapun juga terserah itu, tapi jiwanya tetap harus partisipasi dari rakyat tanpa lantik tadi, bermuara pada musawar roh sebagai jalan mencapai keputusan menjadi penubang utama perlihatan komunitas jika dan menanam benih pembangunan holistik bagi semua rakyat, oleh rakyat. Itulah. Saya kira sudah selesai. Terima kasih semuanya dalam buku pemadu. Terima kasih Dr. Francis Pahono atas presentasi dan sharingnya tentang bagaimana bagaimana praktek ekonomi berkeadilan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berbasis pertanian. Dan ternyata juga ada peran perempuan di situ. Karena tadi ada yang sempat menanyakan mengenai bagaimana dengan peran perempuan. Baik, kita akan lanjut. Om-omong dengan perempuan, kita berbicara berikutnya, kita adalah seorang perempuan yang sudah mengembara kemana-mana terkait dengan pemberdayaan desa. Tidak lama, tidak berlama-lama, langsung saja kita sambut, Pak Dewi Huta Barat. Silakan, Pak Dewi. Iya, Mas Jandra, Pak Kablar. Baik, baik, Pak Dewi. Puas saya mengikuti semua pembicara dari mulai pembukaan sampai Pak Wahono barusan. Dan, wah, seperti Pak Wahono bilang, pembicara-pembicara terdahulu benar-benar mempermudah untuk menyampaikan materi saya yang sebetulnya ini cuma sharing ya, hanya berbagi pemikiran saja, bukan pengalaman praktis gitu. Dan malah justru berharap supaya teman-teman yang lain di sesi-sesi yang lain akan bisa sharing lebih banyak pengalaman-pengalaman praktis. Saya mau share screennya. Apakah sudah kelihatan ya? Apakah terlihat dengan baik? Apakah terlihat dengan baik? Di mana? Halo? Iya, silakan, silakan, Pak Dewi. Oke ya, kelihatan ya? Sudah, sudah terlihat dengan jelas, silakan. Oke, dari paparan-paparan sebelumnya sebetulnya saya merasa bahwa pandemi ini memang sudah menjadi kesadaran bersama bahwa pandemi ini membawa perubahan yang lumayan luas dan mendasar gitu. Jadi banyak kesadaran-kesadaran baru yang bisa jadi bentuknya adalah kembali kepada kesadaran lama gitu. Tetapi sudah terlalu lama tenggelam, sekarang bisa dari kembali gitu. Dan ada juga yang betul-betul baru. Ada juga perubahan-perubahan, apa namanya, kebiasaan dan sebagainya. Sehingga, dan salah satu yang sangat digarisbawahi perubahan yang mendasar gara-gara pandemi ini adalah kesadaran terhadap pangan. Nah, di desa terutama kalau di Indonesia ya, soal pangan itu kan betul-betul kita itu sebenarnya bergantung sepenuhnya pada desa sebagai produsen. Sebenarnya begitu. Aslinya, secara natural seperti itu. Nah, pandemi itu kan ketika pandemi terjadi maka reaksi pertama kita untuk mencegah supaya tidak meluas penyebarannya adalah dengan melakukan karantina. Atau yang lebih, apa istilahnya, lebih tegasnya lagi adalah lockdown di satu wilayah atau kita sebutnya PSBB. Nah, tapi ketika mau memutuskan itu, mau memutuskan lakukan suatu wilayah, pertanyaan pertamanya selalu adalah terus gimana makannya orang-orang di situ? Mengapa itu ditanyakan? Karena kita sudah terhadung terbiasa di semua, hampir di semua wilayah merata, terutama di kota-kota dan pinggir-pinggir kota, itu pangan itu hampir sepenuhnya disediakan dari, dari luar wilayah itu sendiri. Nah, itu sebetulnya berlaku juga di semua tingkatan wilayah. Dari mulai tingkatan desa, desa ataupun kota, kota itu sampai ke, dari mulai RT, ROE, kekurangan gitu ya, kecamatan dan seterusnya gitu. Nah, selain daripada itu, selain daripada soal pangan, juga yang difikirkan ketika pandemi dan harus karantina, harus lockdown, harus pembatasan gerak ya, movement restriction, itu adalah dampak ekonomi lebih jauhnya. Sehingga dua hal ini menjadi sesuatu yang, apa ya istilahnya, seperti koin ya, seperti koin dampak yang paling dipikirin pertama ketika, pertama dan terus-menerus harus difikirkan ketika di masa pandemi yang kita hadapi bersama ini gitu. Nah, di dalam soal pangan itu kita selama ini mengenal apa yang disebut sebagai security, food security atau keamanan pangan. Di seluruh dunia itu, kata kuncinya, itu apa senamanya, itu mantra-nya itu itu, keamanan pangan. Nah, keamanan pangan itu begini, yang penting pangannya ada, terserah mau itu pangannya dapat dari mana gitu. Kemudian itu diseberangi gitu, jadi proposit gitu, diverseskan dengan sesuatu yang lebih kita kenal sebelum keamanan pangan, terminologi keamanan pangan, yaitu kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan itu, hal yang penting itu adalah dua sekaligus. Bahwa pangan tersedia, dan bahwa pangan yang tersedia dan dibutuhkan itu oleh masyarakat, pangan utama yang dibutuhkan masyarakat itu terutama disediakan oleh wilayah itu sendiri gitu. Jadi, kalau dulu, dulu banget ya, itu konteksnya adalah kedaulatan pangan. Jadi, penyediaan pangan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan kemudian-kemudian, mungkin sekitar 50 tahun terakhir ya, makin lama makin mengerujut pada soal keamanan pangan. Di Indonesia, keamanan pangan itu pada kenyataannya adalah impor pangan kita makin lama makin meningkat. Itu kenyataan yang pertama. Terus yang kedua, impor meningkat, tapi indeks keamanan pangan Indonesia yang nggak bagus-bagus amat juga. Padahal sementara itu, Indonesia itu dulunya itu adalah wilayah, suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tiada duanya lah di Indonesia, mungkin Indonesia dan siapa, Brazil kah atau siapa tuh, yang juga sama-sama dijuluki sebagai megabiodiversity. Nah, megabiodiversity itu juga membuat Indonesia adalah megafood diversity, wilayah yang sangat punya keragaman pangan yang bukan lain. Mengapa? Karena setiap wilayah bergantung pada produksi pangan yang bisa bertumbuh atau bisa diproduksi dengan baik di wilayah masing-masing. Wilayahnya Indonesia itu kan beragam juga. Ada yang di gunung, ada yang di pinggir laut, ada yang di dataran rendah, dataran setengah tinggi, dataran tinggi banget gitu ya. Ya, dingin, panas, kering, basah sekali gitu. Itu hampir semua jenis situasi dan kondisi iklim itu ada di Indonesia. Sehingga memang diversity atau keragaman aneka, keragaman hayati dan keragaman pangan sebagai yang kemudian menjadi konsekuensi logisnya itu menjadi sangat beraneka di seluruh Indonesia. Itu tadinya. Tetapi Indonesia kemudian sekarang-sekarang ini, seiring dengan dalam tanda kutip keamanan pangan tadi itu, pangan pokok kita itu jadi seragam. Yang tadinya sumber karbohidrat itu bisa segala jenis macamnya, dari daerah situ ke daerah makin, dari daerah barat ke tengah, ke timur, makin lama makin ke timur, makin lama makin ke barat, itu peragamannya bukan main. Tiba-tiba sekarang kita menjadi konsumen meras tertinggi di dunia. Polah makan kita sehari-hari juga makin seragam. Apakah itu proteinnya, sayur, buahnya, sampai kudapannya itu hampir mirip-mirip. Di setiap daerah itu, sudah makin jarang sekali ke aneh-rekarabanggaman pangan itu ada. Yang contoh lain yang lebih ekstrim mungkin adalah Indonesia mengkonsumsi terigu. Tepung terigu itu banyak banget gitu. Padahal gandum secara natural tidak tumbuh di Indonesia. Jadi sepenuhnya kita impor. Aneka tepung yang dulunya sangat banyak dan sesuai dengan apa yang tumbuh dengan baik di wilayah masing-masing, itu nyaris hilang dari kebiasaan konsumsi masyarakat. Itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Sehingga kita jadi mulai bertanya-tanya, ini konsep keamanan pangan ini kok tiba-tiba jadi seakan-akan jadi ketergantungan pangan. Dan yang terjadi di Indonesia itu terjadi juga di berbagai negara lainnya. Kita itu makin lama makin menginternasional gitu loh. Kalau apa yang di internasional itu diakui sebagai pangan yang apalah sehat atau apa-apa itu, kemudian di Indonesia juga, quote, itu juga terjadi. Dan nyaris terseragamkan. Sehingga kemudian kita, itu tadi, itu jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan keamanan pangan itu sama dengan ketergantungan pangan. Sistem supply, nah kalau kita udah ngomongin soal ketergantungan pangan, kita akan bicara soal sistem supply pangan. Yang mana sistem supply pangan hari ini adalah mengikuti mekanisme rantai pasok global. Menikuti liberalisasi ekonomi yang meliberalisasikan rantai pasok pangan. Dan plus industrialisasi pangan global, weh lengkap sudah. Sehingga akhirnya pangan pun itu diatur oleh WTO. Dan ketika itu diatur oleh mekanisme perdagangan internasional, maka kita punya banyak sekali keterbatasan ketika kita mau memutuskan untuk misalnya berdaulat pangan. Nah pokoknya kita misalnya nih mau mengurangi impor atau mau memberi proteksi kepada produsen-produsen dalam negeri, itu susahnya minta ampun gitu. Karena kita dihambat, terikat, terikat oleh perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian menghambat pemerintah kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang semacam itu. Yang memproteksi kemampuan produksi pangan di dalam negeri. Itu ansih kenyataannya memang seperti itu. Nah, pandemi global yang membuat kita jadi melek bahwa kita ini kok ya jadi nyaris nggak bisa bergerak, di mana semua negara kemarin ada yang menyebutkan terjadi gelombang deglobalisasi di seluruh dunia, di mana masing-masing negara adalah, justru sekarang masing-masing negara mengamankan produksi pangannya untuk negara mereka masing-masing gitu. Saya kok ingin sekali berharap bahwa kondisi kesadaran deglobalisasi itu betul-betul meluas dan akhirnya betul-betul berdampak pada mekanisme perdagangan internasional terhadap pangan gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh sampai ke level petani kita di desa-desa. Ketergantungan pangan dan pandemi global ini jadinya semestinya sih, seharusnya kita berharap mengiring kita untuk menyadari kembali, kebutuhan kita untuk kembali ke apa yang kita kenal sebagai kedaulatan pangan. Bukan hanya sekedar keamanan pangan yang kita kemudian jadi tergantung dari sumber-sumbur pangan di luar kemampuan kita memproduksi. Kemudian yang kedua, mekanisme suplai pangan di era kenormalan baru sekarang mestinya adalah kemandirian setiap wilayah. Nah ini tadi Pak Wahono ngomong, terus pembiaran-pembiaran yang lain juga sudah sangat menekankan soal ini gitu. Kemandirian setiap wilayah yang mana terutama desa sebagai produsen utamanya, kemandirian setiap wilayah untuk bisa memproduksi sumber-sumber pangan utamanya sendiri sesuai dengan apa yang tumbuh di wilayah tersebut, yang tumbuh dengan baik di wilayah tersebut. Nah wilayah ini bisa macam-macam ya, dan mulai level desa, kawasan perdesaan, suatu kawasan yang kabupaten, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai ke negara-negara dan sebagainya. Itu artinya, kalau kita mengembalikan kemandirian untuk setiap wilayah memproduksi sumber-sumber pangan utamanya sendiri, sesuai dengan apa yang tumbuh dengan baik di wilayah masing-masing, maka itu artinya dengan sendirinya kita mengembalikan keanekaragaman hayat kita, kekayaan alam kita. Tetapi, kenyataan lainnya adalah, hari ini tiga puluhan juta petani dan produsen pangan kita di seluruh seantai Indonesia itu, kelayan, peternak, kekebun, dan seterusnya, adalah produsen mikro yang mayoritas hidup dan berproduksi di desa, tetapi dengan pendapatan dan pesejahteraan yang sangat minim, bahkan boleh kita bilang bahwa mekanisme yang berlaku untuk para produsen pangan kita itu jauh dari berkeadilan. Saya nggak ngerti, gimana kita bisa, misalnya ada yang mengatakan bahwa, oh baik-baik saja kok kalau sistem pangannya gitu, sistem produksi dan sistem perdagangannya itu sebetulnya baik-baik saja gitu, kalau memang ada yang mengatakan begitu, saya bingung tuh melihatnya dari situ mana. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa mekanisme yang berlaku di dalam mekanisme penyediaan pangan kita, penyediaan pangan itu kan berarti dari hulunya hulu, sampai kemudian rantainya itu terus, sampai ke konsumen akhir, itu kan mestinya harus beradilan ya. Tidak ada yang dikorbankan, tidak demi konsumennya bisa menjangkau harga beli, demi daya beli dari konsumen, kemudian kita mengorbankan si produsen, itu nggak bisa juga kan, atau sebaliknya gitu. Demi mensejahterakan produsen, lalu kita mengakibatkan harga tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kita harus menyadari bahwa ada mekanisme yang nggak benar gitu di dalam mekanisme penyediaan pangan kita. Ini menjadi sangat terasa ketika pandemi ini. Yang jelas petani dan produsen pangan kita pada umumnya tidak memiliki dukungan teknologi, tidak didukung, jadi entah apapun yang terjadi selama berpuluh tahun ini, yang jelas petani dan produsen pangan kita pada umumnya tidak didukung oleh teknologi yang memadai untuk mereka bisa berproduksi secara efisien, dengan hasil yang baik, yang maksimal, dan ramah lingkungan, mereka tidak harus merusak lahan dengan kimia-kimia, dan bahkan merusak hidup mereka sendiri dengan semua racun-racun itu. Tidak didukung, tidak didukung dengan teknologi atau pengetahuan yang memadai. Seperti itu, petani dan produsen kita, produsen pangan kita juga tidak dibukung oleh regulasi dan kebijakan yang memastikan bahwa mereka bisa menjadi produsen yang berdaya ekonomi. Itu sudah jelas ya, sudah jelas. Karena kalau regulasi dan kebijakan kita itu memastikan bahwa produsen itu punya daya ekonomi, sambil konsumen seluruh lapisan masyarakat kita itu sanggup menjangkau, mengakses pangan kita, mestinya ya enggak ada tuh cerita 30 juta petani dan produsen pangan kita itu semua rata-rata tidak sejahtera ya, tidak akan terjadi. Jadi, harus disadari ini. Kemudian, yang jelas petani dan produsen pangan kita juga tidak memiliki kelambagaan ekonomi bersama yang bisa menggabungkan, yang bisa mengakumulasi kemampuan mereka yang serbat-terbatas gitu. Belahan yang sedikit ya, rata-rata cuma punya. Misalnya kalau petani itu rata-rata hanya punya 0,6 hektare misalnya gitu. Atau bahkan sekarang sudah jauh loh, separohnya itu jangan-jangan ya. Terus kemudian nelayan kita juga situasinya juga berat gitu, mereka hanya jadi burung nelayan dan seterusnya. Jadi, modal-modal mereka yang sangat terbatas itu mestinya kan diakumulasikan sehingga mereka bisa berproduksi dengan efisien dan memiliki posisi tawar yang lebih baik di tengah rantai pasok. Ini tidak terjadi, tapi kan ada juga yang salah dalam soal ini gitu. Sehingga harus bagaimana kira-kira? Coba kita mulai dari visi globalnya ya. Visi globalnya kalau dalam pemikiran saya di sini adalah yang jelas harus ada mekanisme yang mendukung setiap komunitas di semua tingkatan. Jadi, komunitas itu baik gitu di kota, di desa, di sebuah negara, di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten, bahkan di sebuah kawasan, kawasan ASEAN misalnya, atau ASEAN misalnya, dan seterusnya, itu mindsetnya itu haruslah mendukung agar setiap komunitas dan wilayah, kewilayahan, itu punya kemampuan untuk membangun kemandirian tangan mereka. Nah, ini maksudnya didukungi, didukungi oleh siapa? Oleh pemerintah, dari mulai lokal, negara, sampai kepada pemerintahan yang berdaulat di suatu kawasan. Kemudian, perdagangan bahan pangan itu harus, terutama untuk bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi ya, dan itu bukan hanya kebutuhan pangan pokok, seperti karbohidrat ya, bukan hanya itu, tapi semuanya, sampai ke bumbu, sampai ke protein, dan seterusnya. Pokoknya, yang memang paling banyak dibutuhkan oleh suatu wilayah, itu mestinya, kalaupun mestinya itu difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan wilayah itu, lalu perdagangan yang dilakukan oleh si wilayah itu dalam hal bahan pangan, itu adalah untuk akses, untuk produk yang memang kelebihan dari wilayah itu. Jadi, bukan sebuah wilayah memproduksi, kayaknya ada yang cerita tadi itu, memproduksi singkong, oh Pak Rudy kalau nggak salah tadi cerita, memproduksi singkong, lalu seluruh singkongnya itu dijual ke pabrik, atau bahkan mungkin diekspor, atau kemana gitu, ya kan. Terus kemudian orang di situ hanya bisa membeli sedikit dari mereka menjual bahan pangan yang mereka hasilkan. Mestinya yang seperti itu tidak lagi terjadi. Kemudian, nah ini saya agak menggarisbawahi ya, ini mungkin sesuatu yang bersifat revolusioner, saya nggak tahu ya, apakah dunia bisa sampai ke titik itu setelah pandemi ini. Saya kira dunia itu perlu bersepakat untuk mencabut kekuasaan dari badan-badan perdagangan internasional yang tidak mendukung semua wilayah masing-masing, punya kenaulatan pangannya masing-masing. Jadi, dunia harus sadar bareng-bareng bahwa sekarang adalah zamannya, terutama untuk pangan ya, bahwa ini adalah pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita semua harus mengembalikan kenaulatan masing-masing wilayah untuk mampu dan bisa memproduksi bahan pangannya sendiri dan memberi kebebasan kepada setiap wilayah, apalagi wilayah yang berdaulat negara-negara di dunia. Terobosan, turunan dari itu adalah... Mbak Dewi mengingatkan waktu tinggal tiga menit. Oke, tiga menit. Oke, dua slide lagi. Terobosan yang diperlukan, yang dilakukan pastilah harus di desa. Karena produsen utama pangan kita ada di desa. Yang jelas prinsip dasarnya adalah desa dan kawasan perdesaan harus dibebaskan, sejalan dengan yang tadi ya, dibebaskan untuk memproduksi aneka bahan pangannya, yang paling dibutuhkan oleh warga desa tersebut, dan masuk kawasan perdesaan. Kemudian terbangunnya rantai pasok pangan yang kemudian bisa memungkinkan terjangkau semua lapisan. Nah, ini yang agak juga membutuhkan terobosan yang radikal, yaitu dalam soal pangan sebaiknya ditiadakan kompetisi usaha, karena kompetisi usaha hanya membuat mekanisme penyediaan pangan, rantai pasok pangan menjadi tidak berkeadilan. Nah, yang terakhir adalah kunci dari model bisnis di desa yang seharusnya terjadi adalah tiga perkara. Satu, kolaborasi, dua kolaborasi, dan tiga kolaborasi. Jadi, mestinya yang dibangun adalah model bisnis yang berbasis kolaborasi di desa. Kolaborasi apa saja itu? Kolaborasi yang diantara usaha sejenis, jadi dibangun kooperasi-kooperasi sektoral, apakah itu kooperasi petani, petani tertentu, tanaman tertentu misalnya, dan seterusnya, kooperasi peternak, pelayan, dan seterusnya. Kemudian dibangun juga kolaborasi diantara usaha, diantara aneka usaha, tapi dia membentuk satu rangkaian rantai pasok. Itu juga bisa terlirik dari berbagai macam jenis kelembagaan ekonomi, dari mulai kooperasi, usaha individu, usaha menengah, bahkan sampai usaha besar. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi diantara berbagai elemen usaha. Dan di sini juga harus digarisbawahi bahwa desa adalah yang paling ideal untuk membentuk kolaborasi multi elemen ini. Saya ingin perkenalkan satu, biasanya CSA itu dikenal sebagai Community Supported Agriculture, tapi saya mau melesetin sedikit sebagai Collaborative Supported Agriculture, di mana kolaborasi di desa tadi itu, yang mengkolaborasikan multi elemen itu adalah menjadi penjamin dari rantai pasok pangan yang berkeadilan. Dan katakan terakhir saya adalah sebetulnya BUMDES dan BUMDESMA, walaupun dia adalah pendatang baru di desa, tetapi dia mestinya dengan legitimasi politiknya bisa menjadi agen pendorong dari kolaborasi multi elemen di desa. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus merangkum dan kita akan memasuki sesi tanya-jawab sekaligus penutup dari sesi kedua dari Kongres Kebudayaan Desa saat ini yang bertemakan dengan ekonomi keadilan di sesi ini. Kita tadi sudah mendengarkan papanan dari Prof. Rani mengenai falsafah dari ekonomi berkeadilan dan kita mengetahui bersama-sama, belajar bersama-sama bahwa itu sudah ada di dalam identitas negara kita ini semenjak negara ini disusun, dibentuk, deklarasikan oleh para pendiri negara kita. Dan terima kasih sepertinya Prof. Rani dan juga Pak Rudi juga, Dr. Wahono masih bersama dengan kita dan Pak Dewi juga masih berdiri dengan kita. Sepertinya hanya Pak Rimawan yang tidak bisa bersama dengan kita di ruangan kita saat ini. Jadi setelah kita menyimak papanan tadi, kita mengetahui bahwa ekonomi berkeadilan itu sudah ada di dalam DNA atau identitas negara kita ini, negara Indonesia ini. Dan itu diambil dari yang membentuk negara, yaitu desa. Jadi tentang ekonomi berkeadilan itu sesungguhnya memang adalah identitas utamanya desa. Dan kemudian bagaimana kita, kenapa kok tidak muncul? Kenapa kok itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang menjadi arus utama dan bahkan kalah dengan arus tak. Tidak terlihat dibandingkan yang lain. Ya karena memang tidak dilatih. Karena tidak dimunculkan. Karena dibungkam oleh sesuatu, sebuah sistem. Dan kita melihat sekarang bahwa dengan adanya pandemi ini, kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa ini meruntuhkan sekat-sekat, meruntuhkan dan bahkan seharusnya meruntuhkan sekat-sekat atau belenggu atau kerangkeng besi tentang perekonomian sehingga kita seharusnya menjalankan perekonomian dengan berasaskan ekonomi keadilan seperti ini. Sudah diberikan contohnya oleh Dr. Wahono tadi tentang bagaimana desa Dimbala melakukannya. Dan juga oleh Mbak Dewi Udabara tentang bagaimana kooperasinya, tentang bagaimana sebuah society. Dan juga oleh Prof. Arismawan juga terkait dengan komunitasnya. Dan ada kuncinya yang sama yaitu adalah komunitas. Baik, kita akan untuk, karena kita tidak bisa berlama-lama dalam sesi tanya-jawab ini, dan saya tidak bisa bacakan satu persatu pertanyaan yang masuk, namun ada satu pertanyaan yang similar dari banyak penanya. Dan ini saya akan mintakan tanggapan dari masing-masing pembicara yang masih stand by saat ini, mulai dari Prof. Erani, kemudian Pak Arimawan mungkin kalau sudah berjoin, dan juga Pak Rudi, kemudian Pak Ono, dan juga Mbak Dewi Udabara. Pertanyaan sama, silahkan ditanggapi, yaitu adalah bagaimana sebenarnya secara praktisnya ekonomi berkeadilan ini kami wujudkan, kami yang di desa ini bisa wujudkan dengan mengingat. Dengan mengingat, misalnya, bahwa tadi ada kondisi politik, atau kondisi ketidakperpihakan, atau kurang akurnya masyarakat. Atau dengan berbagai kendala yang ada. Ya, kami persilakan mungkin dari Prof. Erani terlebih dahulu. Prof. Erani masih bersama kami. Jika tidak mungkin dengan Pak Rudi terlebih dahulu bisa memberikan tanggapan. Oke, baik ya. Jadi terima kasih ini. Diskusi sore ini saya kira cukup hangat dan multi perspektif ya. Saya pikir ini akan ada banyak hal yang nanti kita bisa tindaklanjuti. Mungkin yang pertama ya. Saya kira kita mulai harus dengan menyadarkan kembali, atau membangun kesadaran. Kesadaran bahwa yang pertama, sebagai manusia hidup itu ya kita pada intinya akan sadar kita tidak bisa hidup sendiri. Pada akhirnya ya kita akan kerjasama. Dasar kerjasama itu adalah saling percaya. Nah, inilah yang dulunya di desa itu sangat kuat ya. Namanya moda sosial. Mungkin karena sejarahnya itu dulu ini kan satu nenek moyang. Itu masih berkerabat, kan kayak gitu. Sehingga sesuatu itu mesti akan dibahas secara keluarga anak. Ini hal yang normal gitu kan. Tapi berbagai hal itu membuat warga desa itu kemudian menjadi tidak normal. Saat ini tadi yang saya sampaikan, kalau 90 persen uang desa itu keluar dari desa, itu tidak normal. Jadi kalau uang dana desa dikasih 1 miliar, 90 persennya itu keluar untuk desa ya, 5 tahun nggak terjadi apa-apa. Satu. Kalau kita impor garam itu juga nggak normal. Kalau kita itu kemudian sayur aja. Saya ada satu ibu-ibu itu yang beli satu kunting bayam gitu ya, seribu rupiah, itu beli di tukang sayur, beli di minimarket. Padahal di belakang rumahnya itu dia ada, tinggal mertek. Ini ada sesuatu yang perlu kita, saya kira perlu kita kembalikan lagi. Itu satu, membangun desa darat. Dan yang kedua, semua perubahan yang kita lihat. Kenapa sih kita awalnya melihat ya, kenapa sih ada desa yang bundesnya maju, kenapa ada desa yang bundesnya tidak berkembang. Awalnya kita hipotesisnya, ya mungkin karena potensi lokal, jumlah penduduk, kedekatan dengan kota. Tapi setelah itu kita running, ternyata hal-hal itu tidak selalu konsisten. Kita selalu nemu ada desa yang terpencil, nggak punya potensi, tapi malah bundesnya maju. Ternyata ada kuncinya. Satu adalah kepemimpinan lokal. Jadi di setiap daerah itu, kepemimpinan lokal dari setiap daerah itu, tidak mesti kepala desa. Ada yang di situ karangkarunannya, ada yang di situ sekretaris desanya. Tapi selalu ada lokal champion, yang kemudian tanpa kenalah itu, dia terus melakukan. Mungkin awalnya sering dianggap gila, karena dia punya ide sesuatu yang dianggap itu, nggak mungkin. Tapi karena keteguhan hatinya, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, kemudian dia berhasil. Kita sering dapat cerita, misalnya di daerah, ada seorang yang membangun wisata desa. Padahal daerahnya ini sangat terpencil, di bawah lereng gunung Merapi. Kemudian dia setelah jadi, selama setahun itu hanya berhasil, ada dua orang yang wisatawan ke situ. Tapi dia kemudian nggak pernah kena lelah, dia terus bangun, kemudian jadi, kena erupsi Merapi tahun 2010. Harus mulai dari nul. Dan sekarang dia menang the best community. desanya penting sari. artinya ini menurut kami bisa direplikasi. Kalau kita mampu mencetak lokal-lokal champion di desa-desa ini, karena kita percaya ini kuncinya di SDM. Jadi ini bukan di peraturan, bukan di jumlah dana, bukan di hal yang lain. Tapi kalau kita percaya, toh banyak kan dengan ada kondisi ini, Panggung Harjo. Dan yang seperti Panggung Harjo itu banyak. Kita bisa mungkin nyebut 100 desa sekarang yang meniru Panggung Harjo, atau inovasinya juga tidak kalah keren, juga dari Panggung Harjo. Ada learning curve yang ada percepatan pembelajaran, karena ada pertukaran informasi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimanapun ini harus dilembagakan. Atau bahasanya kita adalah pelembagaan. Membentuk BUMDES itu gampang. Tapi bagaimana BUMDES didukung oleh masyarakat, mendapat kepercayaan, itu yang kita sebut institusionalisasi. Bagaimana BUMDES melembaga, yaitu kuncinya dia harus nyari ruang kosong. Dia tidak boleh menggeser, menggusur aktivitas yang sudah ada. Dia harus hadir untuk memberi solusi dan nilai tambah. Tapi ini banyak enggak dilakukan, karena tadi ini dikejar target harus jadi, mau lomba, karena mau dapat bantuan. Nah, ini harus disadarkan ulang. Niatannya ini harus diluruskan lagi. Saya tadi ada pertanyaan, bagaimana memotivasi kepala desa? Kalau saya, saya kembalikan lagi. Kembalikan lagi bahwa jabatan itu hanya sementara, tapi namanya manfaat, ataupun kerusakan, itu permanen. Jangan sampai kita itu meresikokan hidup kita yang sebentar, jabatan kita yang sebentar, tapi tidak kita gunakan benar-benar untuk memberi manfaat kepada orang lain. Biasanya kalau kita sentuh secara spiritualitas, ini ada perubahan. Tapi inilah yang kemudian, tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan Pro Herani, harus kembali ke pasal satu, yang saya sebut spiritualitas. Kalau kita ini semua hitungannya cuma duit, enggak akan ketemu. Bumdes itu enggak akan ketemu, hitungannya. Kenapa saya harus bantu orang lain? Wah, hidup saya aja susah. Tapi kalau ini didekati spiritualitas, contoh kayak saya di Bali, ada yang dia menyerahkan usaha pribadi ke Bumdes, saya tanya, kenapa dilakukan? Padahal ini pendapat puluhan juta. Jadi hanya menjawab singkat. Hidup hanya sekali, Mas. Nah, itu jawaban yang menurut saya sudah menjawab semua. Dan saya mungkin tutup. Satu, kita jangan pernah lelah untuk mencintai desa. Jangan pernah kita itu lelah untuk percaya kepada desa. Kita harus memberi kepercayaan kepada desa untuk mereka itu mengelola dengan caranya mereka, dengan kecepatan pembelajaran yang berbeda-beda. Karena prosesnya di situ. Dan ini itu baru berapa tahun sih kita melakukan ini. Kok udah ditage? Mana ini Bumdes yang berhasil? Mana ini? Lah, baru 4 tahun. Itu BUMN itu udah berapa tahun? Apa pada untung semua? Kan harusnya kita fair dong. Lihat Bumdes ini pada enggak jalan itu karena ada proses. Mungkin itu, Mas Chandra. Iya, terima kasih sekali, Pak Ruti. Aserp mendengarnya itu. Mendengarkan sebuah dukungan seperti itu bagi para praktisi di desa. Baik. Saya coba panggil kembali Prof Erani. Jika sudah kekenan untuk... Ya, baik. Silahkan Prof Erani terkait dengan... Mungkin memberikan titik praktis, Pak. Kepada kami para praktisi ini bagaimana mewujudkan ekonomi berkeadilan dengan kondisi yang kita tahu bahwa jauh panggang dari api mengenai perwujudan ekonomi berkeadilan untuk saat ini. Silahkan Prof. Baik. Saya coba ringkas saja ya. Meskipun memang tidak akan bisa menggambarkan secara utuh. Ada tiga level. Satu, pada level atau sisi hulunya lah ya. itu mesti ada kesadaran bahwa alat-alat produksi itu dikuasai oleh rakyat, pelaku ekonomi secara merata, dan kemudian hak kepemilikan itu dikuasai oleh negara atau kalau dalam lingkup desa, pemerintah desa itu ada di dalam asal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya, kalau yang dikuasai oleh negara atau desa tadi itu, ayat dua dan tiga, capang-capang produksi yang penting bagi negara, dan berikutnya adalah sumber daya alam. Nah, selebihnya alat produksi itu harus diberikan kepada rakyat secara merata tadi itu. Tidak menyeluruh kepada sekelinter pelaku ekonomi, baik itu modal maupun beberapa sumber daya ekonomi lainnya tadi itu. Nah, itu pada level hulunya. Di tengahnya, kita mesti menyusun organisasi ekonomi yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat tadi itu. Nah, di dalam pasal 33, ayat 1, tersebutkan bahwa bangun usaha yang cocok untuk bisa memperjuangkan kepentingan ekonomi yang bergadikan tadi itu adalah kooperasi. Nah, kenapa kooperasi itu dianggap cocok? Karena tadi yang saya sebutkan, dia ikut memiliki, kemudian ikut mengambil keputusan, dan ikut bertanggung jawab. Ketiga hal itu yang membuat organisasi ekonomi seperti kooperasi tadi itu tidak akan memunculkan paradoks. Yakni, ada pertumbuhan di satu sisi, di sisi yang lain menciptakan ketimpangan. Seperti yang kita lihat dalam operasi usaha yang tidak berbasis dengan organisasi ekonomi seperti halnya kooperasi, yang biasa kita sebut sebagai korporasi. Jadi, tadi Pak Francis Wahono itu berbicara mengenai liberalisasi, neoliberalisasi, dan seterusnya. Itu salah satunya, itu terpantul dari praktik usaha yang tidak memberikan kekuasaan, kesempatan, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat tadi itu. Tapi hanya kepada segi terpelampu ekonomi. Dan organisasi ekonomi rakyat itu mencerminkan adanya sila kemanusiaan tadi itu. melihat manusia tidak sekedar karena keterampilannya diberi upah yang tidak mencerminkan nilai keseluruhan atas kemanusiaan tadi itu. Itu di tengah. Nah, yang terakhir, di hilirnya, jika memang dari operasi di hulu dan hilir masih memunculkan adanya persoalan, katakanlah kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan yang lain, maka afirmasi harus diberikan kepada kelompok-kelompok rentan tadi itu. Siapa yang melakukannya? Pemerintah, pusat, daerah, sampai ke desa. Lewat apa? Banyak instrumennya. Salah satunya adalah fiskal. Politik fiskalnya, APB desanya, dan kebijakan-kebijakan yang diproduksi, itu diharapkan bisa mendorong upaya pemerataan, bisa menyantuni kelompok yang lemah tadi itu. Misalnya tadi saya contohkan, ada paca progresif, ada nanti subsidi bagi kelompok yang rentan, dan aneka layanan dasar lainnya yang diberikan kepada mereka untuk bisa mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih, macam-macam lah kepada mereka. Nah, ini sebetulnya tiga praktek yang bisa dilakukan agar ekonomi perkeadilan itu bisa jalan. Kurang lebih gambarnya semacam itu, Mas Sandra. Ya, cukup jelas sekali sebenarnya. Dan saya rasa pendengar sekalian juga sudah menyemah dengan baik. Jadi, buatlah lembaganya, dan kemudian adalah fokuskanlah kepada penerima manfaat yang prioritas. Seperti itu. Saya mencoba membahasakan ulang seperti yang disampaikan oleh Prof. Erani, ataupun lebih lengkapnya, mungkin bisa disimak nanti di rekaman di Youtubenya. Baik, saya lanjutkan kepada Pak Wahono, Dr. Wahono, untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan terakhir sebagai penutup dari sesi dua kita ini. Tapi sebelumnya, saya berikan pengumuman bahwa di akhir sesi tanya jawab ini, kita akan melakukan foto bersama, foto grup. Jadi, diberi silakan nanti untuk menghidupkan videonya supaya wajahnya dan masing-masing kita bisa berfoto bersama dengan para pembicara. Baik, kembali kepada Dr. Wahono. Dr. Wahono bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan praktis tadi tentang bagaimana menerapkan, mengaplikasikan ekonomi berkeadilan di tingkat desa. Dua hal saja yang harus kucatatkan. Silakan. Pertama, supaya pemimpin-pemimpin bangsa itu dengan rendah hati mulai belajar dari rakyat kecil. Semua saja. Apa saja dapatannya. Kedua, akan saya berikan metafor supaya lebih mudah. Sebelumnya, jawaban dari Profesor Yustika dan Rudy tadi sangat menajubkan bagus sekali. itu sudah men-support rakyat dan menyejukkan. Yang kedua adalah metafornya demikian. Ada dua ayam. Yang satu ayam negeri, yang satu ayam kampung. Kalau musim pandemi misalnya, mereka semua dilepas. lalu yang ayam kampung memang sudah lepas. Mana yang bisa dengan cepat mencari makan dan akan hidup. Itulah rakyat. Itulah rakyat yang mempunyai kearipan. Yang satu tentu saja yang negeri akan bingung karena selamanya dirangkeng seperti dikatakan Pak Rudi tadi, bahkan pakai besi dan tidak pernah ngambah lemah atau menentu basis ekonomi sosial. Sehingga dia hanya bingung dan mengharapkan BLT saja. Sedang yang ayam kampung karena sudah biasa ngambah lemah walaupun tanahnya itu terbatas alangkah bagusnya kalau punya kebun luas bisa kemana-mana. Tapi sekarang ini belum ada reforma agraria yang dimandatkan oleh Undang-Undang tahun 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 1960. Kita itu masih berhutang sebagai negara kepada rakyat. belum dilunasi. Nah, kalau ayam kampung sudah biasa cari, sudah biasa pasti akan hidup. Bahkan di dalam mereka akan hidup. Itu saja. Ya, sebuah perumpamaan yang menarik dan itu memberikan kepedean sebenarnya buat kita yang ada di desa bahwa pada kondisi seperti ini tingkat survival kita itu memang yang di desa itu memang seharusnya itu lebih tinggi sehingga kekhawatiran itu seharusnya bisa diredam. Baik, kesempatan yang berikutnya kepada Mbak Dewi Uta Barat untuk memberikan tanggapan terakhirnya. Silakan, Mbak. Ya, saya kira semua pembicara yang ada itu berada di hampir semua semualah boleh dibilang pembicara di Kongres Kebudayaan Desa ini sejalan satu benang merah. soal bahwa mestinya dikembalikan yang namanya kekuatan produksi itu di rakyat yang terbanyak. Jadi, karena memang kita semua tahu kesenjangan juga bukan main, sudah menajam sedemikian rupa di seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga sudah nggak mestinya bagian dari new normal kita atau bagian dari kesadaran baru kita adalah mengembalikan kekuatan dari produksi kita itu di tangan rakyat terbanyak. Apakah itu dimulai dari seperti yang Pak Prof Wahono tadi Pak Wahono bilang, misalnya terkait dengan sumber daya diawali dari sumber daya yang keadilan, kemudian juga kelembagaan-kelembagaan seperti yang dipaparkan oleh Prof Erani maupun Pak Rudy gitu ya artinya seluruhnya gitu sampai ke soal kebijakan publik sampai ke soal keberanian melakukan perubahan yang mendasar dalam soal kebijakan publik itu hulu dan hilirnya adalah di kata kunci berkeadilan itu yang mana itu basisnya harus di jumlah rakyat yang terbanyak bukan justru meletakkan kekuatan dan kekuasaan di kekuasaan ekonomi yang kemudian merangsak kekuasaan sosial budaya politik di tangan yang sangat sedikit gitu jadi kondisi itu saja sudah menggambarkan kondisi yang tidak berkeadilan sehingga memang mestinya kita menggunakan momentum pandemi ini yang mengglobal ini sebagai momentum kita melakukan perubahan yang sangat mendasar di ekonomi kita sendiri yang saya yakin mungkin negara-negara lainnya sudah mulai melakukan perlombakan total di dalam negerinya masing-masing saya kira itu saja dari saya terima kasih jadi kesempatan itu memang sangat besar dan kesempatan itu adalah sekarang baik Bapak Ibu baik Bapak Ibu sekalian para pembicara terima kasih atas sharingnya suatu ungkapan-ungkapan gagasan dan sekaligus motivasi bagi kami semua para pelaku dari yang ada di desa dan di adama di masyarakat bahwa ekonomi berkeadilan bukanlah sebuah jutopia bukanlah sebuah impian bukanlah sebuah hanya sekedar dongeng ekonomi berkeadilan adalah suatu hal yang nyata dan itu bisa kita wujud nyatakan melalui komunitas kita baik kalau begitu saya Chandra Firmantoko dari ASEAN Solidarity Economic Council saya tadi sudah memberikan info di chat bahwa kami bahwa tentang kisah-kisah ekonomi berkeadilan itu saya yakin kami yakin itu banyak di Indonesia karena akarnya di Indonesia itu banyak yaitu desa jadi kami ingin mendengar cerita-cerita yang lebih banyak lagi kami memberikan kontak email dari kami dari ASEC silahkan kirimkan kisah-kisah tersebut dan kita akan komunikasikan dan itu akan kami jadikan sebuah gerakan baik di nasional maupun di internasional demikian acara sesi 2 ini saya tutup sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak sengaja untuk saya sampaikan dan sangat senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan dan berdiskusi bersama waktu saya disembalikan kepada MC terima kasih oke baik terima kasih banyak Mas Chandra Firman Toko sudah memandu seri 2 ekonomi berkeadilan dengan sangat baik terima kasih juga kepada semua narasumber dan semua sobat kongres yang masih setia mengikuti sampai detik ini jangan lupa ya besok hari kedua kita akan ada tema pendidikan yang membebaskan dan kesehatan semesta jadwal berikutnya nanti bisa disimak di slide atau di media sosial kami dari Kampung Mataraman Panggung Harjo Sewon Bantul saya Endah Sulis Teori ini mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh moderator narasumber dan juga peserta mohon maaf atas segala kekurangan hari ini ya walaupun sudah disiapkan dengan baik tapi ternyata secara tending masih ada kekurangan di sana-sini semoga besok bisa lebih baik lagi oke saya pamitan sampai jumpa besok dan salam budaya desa acara ini terselenggara atas kerjasama sanggar inovasi desa dengan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi komisi pemberantasan korupsi GIZ dan kementerian pendidikan dan kebudayaan serta didukung oleh selamat menikmati